Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir, Ibu Sari juga sudah ada di sini. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk join masuk ke dalam kelas ya, Pak Bu ya. Boleh dicek suaranya, suara saya kedengeran nggak ya? Apa suara saya jelas terdengar, Pak Ibu? Jelas, jelas, Bu. Alhamdulillah. Yang belum ada tanda ini, Ibu Sari. Ibu Sari, audionya sudah terkonek. Saya cek dulu sudah berapa yang hadir. Sudah delapan. Ibu Sari. Sudah, di sini kita sampai jumpa di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dibuka? Alhamdulillah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Boleh dibuka videonya? Tidak apa-apa. Jadi kita bisa selaturahim. Face-to-face. Walaupun dia online. Kita tunggu teman-teman yang lain. Selamat datang Pak Luki. Bisa dites speakernya, emic-nya. Suara saya terdengar. Alhamdulillah. Boleh dibuka videonya ya, Bapak Ibu ya. Biar kita bisa, karena disini judulnya adalah workshop. Workshop itu berarti kita pelatihan, melakukan sesuatu. Biar bisa kelihatan juga. Ada Ibu Sari juga, Ibu Sari Ridho yang dari Kemanggisan Palmerah nih. Oh, Masya Allah. Yang suka datang. Iya. Ibu Sari Kefir ya. Ini Ridho. Akhirnya mau ngajarin kita bikin kefir. Kapan ini? Dilihatin aja kudusnya. Kan lagi di lockdown. Kan bisa bikin itu, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah videonya sudah kelihatan semua wajah-wajahnya. Assalamualaikum, Bu Sari. Jadi kita bisa bertatap wajah lagi. Bu Sari, salam Pak Ridho ya, Bu Sari ya. Sama abinya. Ini ada di samping. Samping. Assalamualaikum. Bu Sari ya, aktivitas siapa? Apa nih lockdown gini? Emang masih lockdown di sana? Enggak sih. Udah dibuka. Alhamdulillah. Sekolah sudah mulai aktif? Belum. Kan gak boleh masih itu daring. Oke. BDR ya masih ya? Iya. Ini aku lagi bikinin nih. Cuka nenas. Minuman nenas. Asik. Udah, udah jadi. Tinggal disaring. Tapi, ngirimnya gimana ya? Susah ngirimnya. Pengen ngirimin baru. Alhamdulillah. Pakai itu aja. Pakai apa? Pakai JNE atau JNT. Oh gitu? Iya. Enggak kelaman. Eh, emang kalau cukas semakin lama semakin bagusnya. Gak apa-apa sih. Kan tiga hari. Ini hari ketiga diambil. Masya Allah. Sama bibit kefir mau. Tapi cara buatnya belum tahu kan. Ya, entah diajarin. Tinggal ditaruh doang kok. Tinggal dicampurin. Kan udah ada bibitnya. Masya Allah. Itu cukai nanasnya udah mulai dijual belum? Atau baru buat pemakaian pribadi? Oh belum. Kali aja sini. Bapak Ibu di sini nih pengen order juga gitu. Iya, boleh. Entah saya ajarin aja. Bikin sendiri. Mudah kok. Oke, siap. Nanti ya di-share ya Bu. Pak Ari, apa kabar? Mana senyumnya Pak Ari? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Bu, kabar? Iya, Alhamdulillah. Baik. Bisnis jalan bisnis? Ya, bisnis jalan. Gedein badan. Ya, tapi ini momen yang menarik lah. Kita diajak lebih kreatif ya. Karena teman-teman pada tahun banyak bisnis bagus. Tapi ini era-era baru yang pernah kita alami mungkin ya. Karena semua bisnis rata-rata memang collab. Tapi ada bisnis yang legit. Bisnis kurir, bisnis apa, luar biasa itu. Itu menarik lah menurut saya gitu. Kapan kita ke Zoka lagi ya? Kita diskusi lagi nih. Karena kemarin udah berkali-kali beberapa orang, Pak kapan ngumpul, kapan ngumpul. Karena teman-teman UKM kan pada bingung mau ngapain sebenarnya. Tapi, insya Allah nanti. Karena ini kan udah cabut. Kumpulan masa dicabut ya, larang. Larangan kumpulan masa sudah dicabut. Tapi sekolah mungkin enggak kali ya? Ya, kalau DKI bukannya dilanjut. PSBB kedua. Transisi ya? Transisi PSBB. Transisi sampai berapa ya? Juli. Bulan Juli. Iya. Ya. Ya, menarik lah. Kalau kita cari ide ini aja. Kalau untuk saya tuh, saya cuma ngasih ilmu aja deh, Pak Ari. Ntar soalnya, ini orangnya enggak telaten. Nanti kalau apa, terus pemasarannya cuma ada ide-ide doang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin, Tuka Nenas ini kan bagus banget. Dia dari kulit tenas. Jadi bisa, semua bisa bikin di rumah. Minuman probiotik. Jadi untuk daya tahan tubuh kita gitu. Probiotik lagi bagus. Bu, kemarin masuk unggulan dalam melawan virus. Karena probiotik salah satu, apa, yang lebih aman, sederhana, dan dalam COVID, tetap beberapa probiotik ya. Itu yang termasuk unggulan, salah satu opsi yang atas virus. itu probiotik sih. Nanti Mbak Bos, boleh diangkat tuh sebagai sebuah produk. Tinggal nanti kita lihat. Nanti ke lab tuh, probiotik yang ada di nanas apa aja. Anjadisnya macam-macam. Iya. Tanya berapa ya? Kita mulai aja kali ya. Tidak apa-apa ya? Sambil nanti ya. Sambil nanti Serta masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Allah Kita bisa kumpul lagi disini Hidayah Allah juga Allah kasih kita takdir Untuk bertemu lagi Di kelas belajar Via online, via zoom Insya Allah udah pelatihan kedua Untuk mengadakan Pelatihan via online Melalui zoom Mudah-mudahan Pertemuan kali ini, hari ini Allah ridhoi Sehingga materi yang disampaikan Bisa kita aplikasikan Dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik Ada pun tema kita hari ini Yaitu Think like Abba Abba itu Abdurrahman bin Auf Bagaimana dan seperti apa Materinya atau ilmunya Alhamdulillah disini sudah hadir juga Narasumber kita Pak Ariwin Arman Pada beliau, langsung kita serahkan saja Silahkan Pak Baik Alhamdulillah Apa kabar Bapak Ibu Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini Materi yang agak spesial Karena Sebenarnya Saya sudah berkali-kali Diajak Diminta untuk membuat Materi seperti inilah Karena Hidupan kita itu Sebenarnya dari waktu ke waktu Kan kita diminta Untuk memodel 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 para sahabat Dan sebagainya Tapi yang Sering kita bingung Itu bagaimana Memodelnya Sudah banyak cerita Atau cerama Tentang Ustam bin Auf Dan sebagainya Tapi yang belum kita Buat adalah Bagaimana Memodel Melaika secara Nurosain Secara ilmu Ilmu pikiran Dan kebetulan Kami di Zoka Ini salah satu Core Core Da'wah Kita lah Ngajarin Ngajarin Para Umat ini Berpikir Lebih efektif Kalau kajiannya Tentang Abdurrahman Dan semuanya Sudah banyak Tapi kajian secara Nurosain belum Karena itu Memudahkan kita Untuk Memudahkan kita Untuk memodel Seseorang Nah ada ilmu Yang Ilmu NLP Ada ilmu yang Salah satunya Ilmu modeling Karena dia adalah Ilmu memodel Keefektifan Sebuah Proses Jadi Banyak orang Kita ingin Seperti Abda Minghauf Orang yang Kaya Dermawan Kedekasnya Rajin Kedekasnya Bagus Jadi pertanyaannya Adalah Gimana Cara Memodel Itu Karena kan Dalam kehidupan Kita tahu Sebagaimana Yang sering Diminformasikan Juga ada Di blosur kita Di flyer kita Di broadcast Kita Bahwa Output itu Hasil dari Tindakan Nah tindakan Itu Lahir dari Proses berpikir Mengubah Proses berpikir Insya Allah Merubah tindakan Insya Allah Akan merubah Hasil Dan salah satu Ilmu yang Kita pakai Ada ilmu Neuralimutic Programming Yang kita sedang Sedang Bicarakan hari ini Seri-seri Terlihatan belum PowerPointnya Terlihatan belum Sudah 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 Bagus Oke Saya akan Mulai dulu Saya akan Mulai dengan Ini Sejarah dulu Sejarah dulu NLP 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 Programming Ditemukan Di awal mula Itu tahun 70an Seorang 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 Mahasiswa Komputer Bernama Richard Dan dia Suka sekali Komputer Suka Buat Program Memodel Sesuatu Berdasarkan Komputer Sampai Suatu saat Dia bertemu Seorang Yang Mengatakan Bahwa Richard Kalau kamu Mau Model Bagaimana Manusia Berpikir Karena pada Prinsipnya Manusia itu Seperti Komputer Kalau Programnya Benar Maka Semuanya Benar Tentu ini Kalau kita Ngacu ke Hadis Tentang Segumpal Daging Yang Daging Itu Korbu Sebenarnya Mirip Itu Kemudian Richard Badal Mulai Mencari Model Model Yang Tepat Ketemu Berapa Terapis Pukiran Salah Satunya Awalnya Dia Mengikuti Seorang Sekolah Terkenal Namanya Virginia Sakit Kemudian Dia Duduk Di Terapi Dari Awal Sampai Akhir Dia Catat Langkahnya Kemudian Berikutnya Dia Lakukan Pada Seorang Yang Punya Masalah Kejiwaan Dan Ternyata Terjadi Perubahan Signifikan Sampai Si Richard Badal Menarik Juga Dan Akhirnya Kemudian Dia Datenglah Ke Salah Satu Profesor Di Santa Cruz California Dan Dia Bertemu Dengan Namanya John Grinder John Grinder Katakan Apa yang Kamu Lakukan Luar Biasa Saya Tahu Langkahnya Nanti Saya Tahu Apa yang Terjadi Dan Terjadinya Perubahan Perubahan Dalam Proses Berfikir Karena Tekniknya Menarik Akhir Mereka John Grinder Bersatu Mereka Merumuskan Satu Model Strategi Berfikir Disebut Strategi Modeling Kenapa Karena Dia Memodel Orang Sukses Dan Yang Boleh Bertemu Dengan Palat Terapis Ada Milter Milter Erikson Dan Banyak Sehingga Dirumuskanlah Satu ilmu Namanya NLP Setelah Dia jalan Kemudian Dipanggil Berapa Mitranya Tim Awal NLP Ada 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 Bertil Dan Macem Tim Awal NLP Nah Setelah Itu Berkembang Awalnya NLP Hampir Tenggelam Juga Sampai Ada Satu Orang Bernama Anthony Robin Dan Dia Merumuskan Dia Membuat NLP Terkenal NLP Terkenal Dan NLP Booming Sekali Di Amerika Ketika Zamannya Bill Clinton Baru Tahun 90 Biasa Ketika Sudah Terkenal Terjadilah Perpecahan Antara Richard Daniel Dan John Grinder Perpecahan Richard Daniel Mencoba Untuk Menghak Ciptakan NLP Cuma Sudah Terlambat Pengadilan Memutuskan NLP Adalah Jargon Umum Jadi Tidak Bisa Dihak Ciptakan Kemudian Tahun 2000 Mulai Berkembang Banyak Genre Nah Yang Menarik Sebenarnya Begini NLP Ini Salah Satunya Dipakai oleh Anthony Robin Ketika Dia Di Hire Oleh Komunikah Amerika Untuk Memodel Salah Satu Tim Dari Penembaknya Agar Bisa Dapat Memah Di Olimpiade Anthony Robin Salah Satu Pembelajar NLP Tidak Tahu Cara Nembak Cuma Dia Tahu Teknik Berpikir Kemudian Dia Dateng Dipanggil Orang-orang Terbaik Yang Penembak Di Situ Kemudian Dicatat Jadi Dipilih Dua Penembak Terbaik Kemudian Dicatat Bagaimana Kamu Tahu Saatnya Kamu Mengatakan Ini Saat Semuanya Dicatat Diurutkan Dalam Metode SOP Standar Operasi Visual Kemudian Semua Orang Penembak Itu Melakukan Hal Yang Sama Seperti Melakukan Dua Penembak Dan Menariknya Terjadi Sebuah Prestasi Yang Luar Biasa Karena Hampir Semua Orang Semua Tim Yang Ada Dalam Tim Mendapatkan Hasil Yang Relatif Hampir Sama Paling Beda Beda Tipis Dan Ini Membuat NLP Menjadi Ilmu Yang Luar Biasa Karena Dia Bucur Sehingga Para Penggunanya Dari Mulai Selebritis Maupun Para Presiden Dunia Ada Tiger Kemudian Ada Barack Obama Di situ Semuanya Menggunakan Tentik NLP Apa itu Tentik NLP Dia Stratusi Berpikir Ilmu Yang Mengajarkan Tentang Bagaimana Itu Berpikir Secara Efektif Oke Itu Prolog Sekilas Tentang NLP Karena Nanti Berikutnya Kita Bicara Tentang Modeling Hari ini Kita Akan Belajar Modeling Bagaimana Memodel Manusia Jadi Kalau Kita Lihat Orang Itu Tidak Prestasi Bagus Pahami Prestasi Ini Dimulai Dari Tindakan Dan Tindakan Dimulai Dari Proses Berpikir Model Proses Berpikir Akan Membuat Orang Bertindak Sama Dan Insyaallah Hasilnya Sama Disitulah Teknik NLP Dikenal Sebagai Teknik Modeling Dan Hampir Semua Teknik Yang Dikembangkan NLP Hasil Dari Modeling Modeling Orang 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 Yang Efektif Melakukan Proses Oke Saya Saya Apa Saya Berikan Awal Ini Sisanya Kalau Mau Bertanya Silahkan Di Sejarah Tentang NLP Karena Banyak Orang Mengenal NLP NLP Tapi Belum Paham NLP Itu Apa Kalau Saya Ditanya NLP NLP Apa Satu NLP NLP Yang Kedua NLP NLP Teknik Modeling Manusia Yang Terdihar Secara Efektif Itu Pemahaman Kami Jadi Kalau Ada Orang Tindakannya Bagus Efektif Efektif Dalam Hasilnya Maka Kita Urut Ke Belakang Yang Dianggung Apa Dan bagaimana Proses Berpikirnya Bapak Ibu Pernah Dengar Istilah ATM Amati Tiru Beritasi Nah Yang Perlu Kita Tiru Bukan Hanya Tindakannya Tapi Bagaimana Berpikir Karena Sering Sekali Saya Temu Gini Pak Saya Sudah Melakukan Tindakan Yang Sama Kok Hasilnya Tidak Sama Mereka Tidak Melakukan Tindak Sama Karena Mereka Tidak Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Mereka Tidak Menggunakan Strategi Beritasi Sebenarnya Dilakukan Oleh Orang Yang Melakukan Efektif Di Dalam Proses Tindak Oke So far Itu Ada Pertanyaan Sampai Sini Sebelum Kita Latihan Menarik Banget Jadi Ada Nelson Mandela Dan Banyak Toko-toko Dunia Itu Pada Pak NLP Sebetulnya Apa Bikin Mereka Belajari NLP Berhubungan Dengan Karir Di Politik Atau Di Sebagai Selebriti Pengaruhnya Apa Ya Menarik Sebetulnya Pada Prinsipnya Karir Bisnis Ataupun Apapun Itu Bermula Dari Bagaimana Kita Bertidak Betul Ya Nah Yang Menarik Begini Ketika Kita Chaos Dalam Berpikir Maka Tidak Kita Chaos Dan Ujungnya Adalah Outputnya Chaos Juga Dengan Menggunakan Strategi Berpikir Efektif Maka Tidak Kita Menjadi Lebih Reluctif Dan Ujungnya Outputnya Menjadi Lebih Kondisi Terhadap Perubahan Hidup Kita Terhadap Di dalam Teknik NLP Sebenarnya Tidak Pernah Pengajarnya Teknik Misalnya Gimana Meningkatkan Bisnis Supaya Performannya Bagus NLP Akan Berpikir Bagaimana Anda Tahu Bahwa Sebuah Bisnis Bagus Siapa Model Anda Dan Bagaimana Dia Berpikir Jadi NLP Lebih Kepada Bagaimana Dia Memodel Berpikir Orang Jadi Itu Berpengaruh Juga Misalkan Kalau Presiden Atau Politikus Mau Kampanye Itu Misalnya Dipakai Ya Kalau Teknik Kampanye Ada Teknik Komunikasinya Memang NLP Belajar Itu Tapi Yang Paling Penting Sebenarnya Sebelum Dia Berkata Bagaimana Proses Berpikir Yang Efektif Karena Sering Kita Temuin Para Politisi Ketika Pola Berpikir Terganggu Maka Lisanya Yang Keluar Menjadi Lebih Tidak Nyaman Kita Dengar Dan Sering Sekali Terjadi Sebenarnya Satu Lihat Dialog Politik Mereka Yang Tenang Berpikir Tenang Dan Bicaranya Step By Step Itu Lebih Elegan Dibanding Orang Yang Ngomong Foto Terasa Rusuh Itu Semua Dari Sekian Banyaknya Teknik Berpikir Kenapa Zoka Care Itu Milihnya NLP Untuk Perubahan Umat Apa Ada Keistimewaannya Tersendiri Ya Ini menarik Sebenarnya Kami Awal-awal Kan Ketika Mendidikan Zoka Itu Pikir Kita Mau Beledi Apa 2015 Karena Saya Pikir Gini Sering Sekali Saya Bicara Ke Teman-teman Abdul Amin Awf Masuk Ke Madinah Dengan Bagi Di Badan Dan Membuat Perubahan Dalam Waktu Tiga Bulan Untuk Diri Dan Sering Kali Saya Cerita Para Taipan Cina Masuk Ke Indonesia Dengan Bagi Di Badan Jadi Napaktir Abdul Amin Awf Diikuti Sementara Kita Yang Berada Di Dalam Sering Sekali Banyak Mengeluh Membangun Sinergi Kurang Dan Sebagainya Sebenernya Yang Kurang Dari Umat Islam Terlalu Di Indonesia Adalah Bagaimana Mereka Berpikir Lebih Efektif Sehingga Tindakannya Lebih Efektif Contoh Kecil Kita Mau Boycott Produk Tidak Bisa Kenapa Karena Kita Tidak Punya Opsi Produk Lain Dan Dari Awal Dari Awal Indonesia Berdekat Islam Tidak Membuat Publik Sendiri Seperti Seperti Saya Bilangan Kita Ada Berapa Orang Muslim Indonesia Mungkin Sekarang Sekarang 80% Sekitar 160 Hapai 200 Kalau Tiap Orang Infak 5.000 10.000 Jadi Satu Publik Dan Setiap Publik Kita Bisa Punya 500 Sendiri Dan Ini Kita Tidak Pernah Lakukan Itu Kenapa Apa Yang Masalah Di Kita Yang Masalah Proses Berpikir Dan Kami Sekarang Mulai Mulai Mengajak Orang Untuk Yuk Mikir Lebih Efektif Agar Tindakan Kita Lebih Efektif Dan Sebenarnya Rasul Sudah Mengajarkan Ini Cuma Memang Belum Ada Pendekatan Neuroscience Yang Membuat Kita Mungkin Lebih Mudah Terus Itu NLP Ini Dari Amerika Asalnya Bukan Dari Islam Sebetulnya Itu Ada Tentangan Apalagi Kita Mau Menumpulkan Umat Islam Untuk Perubahan Berpikirnya Gitu Ada Pertetangan Gak Dengan Nilai-nilai Keislaman Menarik Sebenarnya Sebenarnya gini NLP Itu sama Belajar Matematik Dia Bukan Ilmu Tentang Nilai Jadi Matematik Itu kan Tidak Ada Halal-halal Di Matematik NLP 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 Itu Strategi Jadi Tidak Ada Tidak Bisa Dibandingkan Karena Dia Bukan Nilai Tidak 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 Bisa Tolong Dibantu Di Mute Nanti Pas sesi Tanya jawab Mungkin Baru bisa Di Unmute Iya Jadi Insya Allah Gak ada Nilai-nilai Keislaman Yang dilanggar Disini Atau yang ditentang Gak ada Tentangan Ya Pak Gak ada Insya Allah Karena Karena Sebenarnya NLP Itu Ngikuti Seperti hal Yang matematik Dibuat Ilmu Jahat Bisa Dibuat Ilmu Silek Bisa Sama Seperti Bom Itu Dibuat Jahat Jadi Bisa Dijelaskan Lagi Pak Sebenarnya Gimana sih Hubungan Dengan Berpikir Tindakan Dan Hasil Seperti Apa Oke Baik Kita Ambil Contoh Siapa Pebisnis Yang Hebat Hari Siapa Jack Ma Atau Siapa Jack 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 Apa Yang Membuat Dia Hebat Jujur Aja Pak Sebenarnya Yang Dilakukan oleh Orang-orang Kaya Dan Napoleon Hill Pernah Menulis Banyak Tentang Orang-orang Kaya Tidak Ada Spesial Tidak Ada Spesial Tentang Mereka Yang Membuat Spesial Ada Biasanya Hal-hal Yang Umum Yang Menurut Kita Seng Dengar Persisten Continue Passion Bagus Terus Tidak Pantang Menyerah Nah Sebenarnya Mengapa Mereka Bisa Belokan Itu Satu Mungkin Karena Mereka Pinyak Visinya Kuat Pada Intinya Semuanya Terjadi Karena Proses Pertanyaan Makanya Kawan-kawan Pernah Mencoba Menelusuri Apa Yang Lakukan Bagaimana Bisa Kaya Dan Sebagainya Tidak Mungkin Sesuatu Yang Istimewa Selain Bahwa Di Balik Tindakannya Itu Ada Kekuatan Keyakinan Yang Sangat Tinggi Sehingga Membuat Dirinya Keep On Going Dan Yakin Jaminan Allah Atau Resmi Untuk Coba Misalnya Gini Abdurlandin Auf Bagi Di Badan Gak Punya Papa Ditawari Harta Gak Mau Menarik Menurut Saya Dibalik Tidak Mau Ada Apa Ada Keyakinan Bahwa Dia Mampu Mencari Uang Ada Keyakinan Tiga Ada Rezeki Allah Di Sana Proses Ini Gak Mudah Kita Ikuti Kenapa Karena Kalau Kita Lagi Gak Punya Apa Ya Terus Mungkin Lagi Down Harta Kita Diambil Di Luar Sana Kemudian Kita Ditawari Harta Yang Halal Yang Halal Barokah Gitu Kan Karena Sudah Izin Rosul Tapi Kita Menolak Kita Tak Challenging Menurut Saya Mengapa Kita Mau Tentu Ada Proses Berpikir Yang Beda Dengan Kata Lain Ketika Kita Memodel Cara Berpikir Maka Cara Berpikir Kita Akan Meniru Modelnya Dia Sehingga Kita Terkelahat Seperti Itu Dengan Kata Lain Manusia Itu Tidak Boleh Hanya Dinilai Tindakannya Dinilailah Dia Dari Bagaimana Dia Berpikir Karena Bagaimana Berpikir Akan Menentukan Tindakannya Sekarang Waktunya Latihan Atau Gimana Pak Oke Kita Latihan Ya Latihan Ya Ini Kita Masuk Ke Slide Yuk Kita Interpsi Model Kita Mulai Model Nanti Nanti Kita Matikan Tolong Lakukan Sendiri Pertama Pikirkan Satu Kebiasaan Buruk Pikirkan Satu Kebiasaan Buruk Rokok Dan Apapun Kemudian Temukan Kenapa Orang Kenikpatannya Apa Misalnya Merokok Misalnya Orang Merokok Lebih Relax Dan Sebagainya Kemudian Temukan Urutan IPO Input Proses Output Misalnya Gini Ah Saya Lagi Pusing Pengen Santai Maka Kita Ngerokok Kita Bisa Bervisualisasi Memikirkan Hal yang Relax Dan Sebagainya Outputnya Apa Outputnya Adalah Relax Tidak Tidak Mute 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 Buka Video Oh iya Boleh dibantu Di mute dulu Itu host Pak Ari ya Hostnya Tidak Ada yang bocor Klik Partisipan Pak Terus Klik Newt All Kita Kembalikan lagi Boleh ke Zoka Boleh Lagi hostnya Ke Zoka Silahkan Nanti Di mute Oke Sudah Lanjut lagi Pak Oke Kita ulang lagi Yuk kita coba Intrupsi Intrupsi Model berpikir kita Jadi Intrupsi ini Biasanya untuk Melakukan Mengertikan Kebiasaan buruk Dan kalau diulang-ulang Kita akan Misalnya Merokok Kebiasaan buruk Merokok itu Kita kenapa Merokok Karena ada Kenikmatannya Apa Kenikmatan Merokok Tiap orang Bisa beda-beda Ya Kalau Yang saya temukan Dulu itu Relaksasi Karena Saya dulu punya Al-Mahumat Buasa itu Kalau lagi Main Saham Dia Kalau Semakin Jualan Ketinggi Dia akan Rokoknya Lebih banyak Kenapa Karena Rokok itu Membuat dia Relaks Kemudian Kita mulai Membuat Urutan IPO itu Input Proses Output Outputnya Relaks Jadi kita mulai Dia bilang Outputnya Relaks Inputnya Misal Saya lagi Stress Pikiran saya Lagi berat Prosesnya Apa Ambil Rokok Nisap Penatis Yang Nisap Dia bisa Memikirkan Hal-hal Yang Sejenak Dia Teralihkan Ke suasana Lain Sehingga Pikirannya Menjadi Lebih Relaks Waktunya Sampai Relaks Nah Bagaimana Intrupsinya Sederhana Sebenarnya Bayangkan Ketika kita Pusing Kemudian Kita melakukan Rokok Yang Di Rokok Ketika kita Merokok Jangan Bayangkan Relaks Bayangkan Penyakit kita Makin lama Makin datang Bayangkan Dia Tidak Bisa Lagi Misalnya Melihat Anak-anaknya Tumbuh Besar Sampai Menikah Karena Dia Sakit-sakitan Di rumah Sakit Bayangkan Yang Buruk Kemudian Kita Lihat Apa Reaksinya Nah Di dalam Sesi Terapi Saya Silakan Ini Jadi Pak Pikirkan Stres Rokok Tapi ketika Rokok Pikirkan Bapak Sambil Merokok Bayangkan Bapak Di rumah Sakit Bayangkan Bapak Setiap Hisapan Yang Bapak Hidup Lama-lama Menghitam 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 Dan Sampai Saatnya Bapak Tidak Bisa Bernafas Dan Bayangkan Bapak Sakit Nafas Ketika Merokok Output Apa Lama-lama Rokok Dibuang Jadi Kalau Ini Dipikirkan Diulang-ulang Maka Kita Merubah Model Berpikirnya Jadi Kenapa Dia Merokok Biasanya Karena Stres Yang Merokok Terbaiklah Visualisasi Hal-hal Yang Keluar Dari Kondisi Lagi Stres Rileks Output Apa Relief Itu Input Proses Output Sekarang Kita Rubah Proses Urutan Berpikirnya Input Proses Output Jadi Stres Pusing Pikirkan Berokok Sambil Berokok Bayangkan Sesuatu Yang Buruk Terjadi Kemudian Output Kita Lihat Apa Yang Terjadi Semakin Sering Kita Mengulang Semakin Berubah Urut Urut Itu Proses Output Dan Output Menjadi Orang Malas Merokok Karena Setiap Dia Merokok Saat Itu Mulai Dia Membayangkan Hal-hal Buruk Terjadi Dan Output Menjadi Lebih Lebih Gak Enak Gak Nyaman Dan Ujungnya Berhenti Merokok Merokok Itu Tindakan Proses Berpikir Itu Di balik Kegiatan Sebelum Tindakan Kita Merubah Tindakan Merubah Tindakannya Merubah Output Ada Ada request Pak Mungkin Pak Ari bisa Kasih Contoh Kebiasaan Yang Lain Karena Disini Kerekatannya Banyak Yang Gak Ngerokok Masya Allah Apa Misalnya Apa Misalnya Name One Boleh Raise hand Kalau ada Yang Faksa Contoh Marah Marah Katanya Pak Marah Marah Oke Marah Marah Biasanya Berbulat Dari input Input Apa Biasanya Misalnya Ibu Anak 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 Main Rusak Kotor Di rumah Misalnya Kotor Di rumah Kebiasanya Ada Anak Main kotor Kotoran Input Itu Prosesnya Marah Marah Dan Apa Kenikmatan Marah Marah Apa Kenikmatan Ibu Marah Marah Melepaskan Beban Emosi Melepaskan Emosi Outputnya Apa Outputnya Outputnya Puas Puas Iya Benar Puas Karena Merasa Merasa Nyaman Ayo kita Rubah Sekarang Inputnya Anak Anak Marah Marah Prosesnya Kalau ibunya Marah Marah Maka Bayangkan Anak Anak Ibu Akan Takut Dengan Anak 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 Malah Jadi Menganggap Di rumahnya Ada singa Dibanding Ada penyayang Di dalamnya Setiap Marah Anak 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 Akan Takut Dengan Ibunya Dan Takutnya Apa Ibu Ditakuti Bukan Disukai Tapi Ibunya Ditakuti Masalah Ibu Ditakuti Apa Dia akan Takut Dia akan Tidak Melakukan Hal Yang Tidak Disuka Ibunya Selama Ibunya Ada Bagaimana Dia akan Bebas Bayangkan Itu Terus Menerus Sehingga Proses Proses Malah Kita Terhenti Baru Kita masuk Input Yang Baru Bagaimana Masuk Program Yang Baru Nanti Biasanya Kita Input Anak Marah Proses Kita Berpikir Ini setelah Tadi Dirubah Dulu Proses Awalnya Tidak Gini Bapak Ibu Sebelum Kita Menenangkan Kebiasaan Baru Baik Yang Bagus Adalah Dirusak Dulu Kebiasaan Jelek Dinetralkan Dulu Maksudnya Dinetralkan Dulu Baru Masuk Ke Kebiasaan Baru Kebiasaan Baru Misalnya Bayangkan Anak Marah Ibu Duduk Dengan Sabar Memanggil Anak Anak Tersenyum Berikan Hal Yang Bagus Dan Memenai Output Apa Yang Terjadi Saling Hal Yang Baik Di Antara Cuma Hari Ini Kita Latihan Intrupsi Dulu Modeling Kita Intrupsi Dulu Kebiasaan Buruk Soalnya Apa Kebiasaan Itu Biasanya Prosesnya Otomatis Berjalan Pikiran Input Proses Otomatis Terus Begitu Kalau Itu Terjadi Maka Kita Sering Diulang Ulang Kita Sangat Rampil Membuat Membuat Proses Di Tiap Ada Orang Melakukan Ini Responnya Selalu Marah Marah Kita Jadi Nyaman Dan Marah Marah Kita Rubah Dulu Kita Intrupsi Model Yang Sudah Selama Itu Terus Nanti Kita Bagaimana Menanamkan Kebiasaan Baru Oke Oke Intrupsinya Di Prosesnya Ya Pak Ya Ya Intrupsinya Di Prosesnya Karena Input Input Sudah Datang Tidak Bisa Kita Intrupsi Ya Output Berdasarkan Cara Berpikir Kita Sini Ada Juga Menunda Nunda Jam Karet Datang Pelambat Itu Juga Nanti Bisa Di Ubah Di Intrupsi Ya Pak Ya Intrupsi Itu Intrupsi Pahami Intrupsi Tidak Hanya Sekali Ada Berlaku Sekali Ada Berkali Kenapa Kebiasaan Itu Sudah Kita Berulang Ulang Karena Sudah Berulang Ulang Modelnya Jadi Netap Maka Untuk Merubahnya Harus Terus Kita Perubah Perubahan Yang Intense Maksudnya Perubahan Modelnya Harus Kita Instrupsi Dengan Model Model Baru Sampai Perubahan Itu Netral Baru Kita Instal Program Yang Baru Yang Mau Bertanya Mungkin Boleh Raise Hand Terus Nanti Host Akan Buka Di Unmute Yang ingin Bertanya Langsung Boleh Kasih Tanda Intrupsi Saat Proses Ya Pak Iya Betul Iya Betul Iya Silahkan Pak Luki Ini Sekini Sekarang Penekanannya Kita Memodel Sahabat Nabi Abdur Ramadina Ini Memodel Cara Berpikir Spiritual Kalau Bersyukur Atau Belif Mental Kuat Atau Berpikir Strategi Bisnis Cara Emosional Apanya Kacang Atau Prioritasnya Bagus Pak Sebenarnya Jadi Pahami Saya dulu Belajar Tentang Teknis Bagaimana Berbisnis Kemudian Ketika Bidak Klien Ternyata Banyak Tidak Jalan Apa Yang Kita Berikan Apa Yang Kita Ajarkan Tidak Jalan Kenapa Ternyata Tindakan Berbisnis Kita Terhubung Tindakan Berpikir Kita Jadi Orlang Yang berpikirnya Kelimpaan Keabdula Bisnis Itu Ada Bagian Dari Ekspresi Ibadahnya Bisnis Itu Bagian Dari Dia Mengambahkan Dari Pada Allah Jadi Ketika Dia Melayani Customer Jauh Lebih Nyaman Jauh Lebih Relax Jauh Lebih Terasa Layanannya Dibanding Orang Yang Melayani Customer Tapi Karena Keharusan Pernah Kita Kemal Kemana Atau Kita Ditelepon Oleh Sales Person Ada Ngomongnya Kayak Robot Ngomongnya A, B, C, D Semua Seperti Diatur Kita Tidak Merasakan Kasar Bahasa 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 Bisnis Kita Tidak Merasakan Hatinya Di Seperti Kita Bicara Robot Kala Orang Telepon Kala Kita Telepon Kepenterangan Atau Telepon Operator Telekom Operator Handphone Kita Selamat Datang Jadi Seperti Setiap Orang Di Pelakukan Sama Sehingga Tidak Ada Sentuhan Lantinya Disitu Nah Ketika Abdul Nyo Berbisnis Dengan Orang Karena Jiwa Di Dalam Pikirannya Adalah Ini Bisnis Bagian Pada Ibadah Akibatnya Dalam Dia Melayani Orang Terasa Sentuhan Kalbun Sehingga Orang Senang Berbisnis Dengan Kita Dengan Kata Lain Sebenarnya Proses Berpikir Seseorang Mau Ibadah Ternyata Konektif Sama Lain Orang Yang Ibadah Bener Ibadah Lepas Biasanya Dalam Melayani Berbisnis Orang Itu Lebih Lepas Dan Akibatnya Akibatnya Kita nyaman Berbisnis Dengan Bisnis Itu Intinya Berhubungan Dengan Orang Apapun Bisnis Itu Intinya Berhubungan Dengan Orang Terhubung Dengan Spiritual Kita Intilektual Kita Juga Berhubungan Dengan Tindakan Kita Saya Kasih Contoh Ini SQ Singapur Island The best Service In the World Satu Saat Ada Orang Ibu Mau Seminar Slopnya Patah Di Kapal Selopnya Patah Dan Dia Bingung Sebenarnya Gimana Turunnya Ini Singapur Island Akibat Dia Bicara Dengan Sesternya Apa Pamiganya Ngelihat Ibu Bisa Kami Bantu Saya Bingung Kebawah Langsung Dideput Panitia Sementara Slop Saya Patah Dikapalkan Oh Gitu Ibu Sepat Ini Nomor Berapa Saya Coba Bantu Cuma Dengan Penyaman Yang Menarik Begitu Dia Turun Sebelum Dia Turun Ke Pesawat Pelanggul Ibu Nanti Sampai Ke Konter Kita Nanti Ada Selop Selop Buat Ibu Di Bawah Dan Ibu Datang Dengan Penyamanan Bahasanya Itu Bayar Semuanya Ada Uangnya Semuanya It's okay Tapi Cara Si Lamugari Ini Memberikan Solusi Pada Pada Customernya Tidak Dan Di dalam Singapore Island Itu Ada Hadiah Untuk Mereka Yang Memberikan Solusi Pada Penumpang Singapura Island Latihannya Mirip Kayak Di Ini Pak Dia Diberikan Ajaran Untuk Memberikan Keramahan Di dalam Hatinya Kenyamannya From Inside Out Dari Dalam Keluar Nah Itu Terhubung Juga Dengan Kalau Orangnya Soleh Mudah Beribadah Mudah Mudah Menghambakan Diri Mudah Sikir Dan Sebagainya Di Dalam Dirinya Tenang Dan Ketika Pikirannya Tenang Tindakannya Tenang Saya Sering-sering Ketemu Teman-teman Pebisnis Mohon maaf Yang Hitungan Pada Customer Jadi Layan ini Dia harus Bayar Layan ini Bayar Beberapa Trainer Bahkan Ada seorang Trainer Yang Kalau kita Memberikan Pelatihan Kemudian Danya Materi Yang Sebenarnya Tidak Diajarkan Tidak Dikasih Tahu Kalau Ikut Nanti Ikut Yang Berikutnya Artinya Dia harus Bayar Lagi Nah Itu Sebenarnya Kebiasaan Kebiasaan Ini Terjadi Spiritual Intellectual Maupun Emotional Gitu Pak Luki Oke Jadi Itu Intrupsi Model ini Terkait Dengan Hal itu Misalkan Tadinya Dia Kulit Sama Customer Nah Itu Gimana Supaya Tidak Pastikan Kalau Kulit Itu Berfikir Akan Rugi Dan Itu Sesuai Dengan Hitung-hitungan Bisnisnya Gimana Supaya Men Intrupsi Hal Itu Gitu Ya Seperti Abdurrahmin Awf Dia Bawa Ontas Sebitu Banyak Tahu Dia Masuk Surga Seperangkat Dikasihin Semuanya Ketika Dikasihin Semua Barangnya Orang Nyaman Gak Berdagang Dengan Orang Seperti Ini Nyaman Kelihatan Dia Gak Ada Hitungan Kan Kelihatan Kita Aman Kalau Gak Gak Ditipu Gitu Kan Gitu Kelihatan Orang Itu Sensor Halus Tulus Dalam Berbisnis Gitu Makanya Agak Sulit Orang Yang Melayani Dengan Ramah Bermula Dari Dalam Dirinya Biasanya Spiritual Postion Bagus Emotional Postion Kecedasan Spiritual Bagus Kecedasan Emotional Bagus Dan Bisi Itu Pada Ujung Sebenarnya Teknik Tidak Banyak Tapi Kecedasan Spiritual Emotional Lebih Banyak Bermain Disitu Nah Kalau Seperti Itu Pak Apa Enggak Khawatir Pebisnis Itu Jadi Berfikirnya Ya Perlulah Strategi Bisnis Gitu Ya Kembali Kita Berbuat Baik Aja Ya Itu Menarik Sebenarnya Ini Juga Berbuat Baik Tapi Pada Ujungnya Langkah Perlu Dilakukan Jadi Loh Kan Perang Juga Pakai Strategi Gitu Gitu Ujung Perang Tetap Ada Strateginya Disitu Cara Bermain Perlu Juga Cuma Sebelum Bermain Pola Pikir Harus Lurus Lumpang Dulu Pola Pikirnya Harus Selaras Dulu Kata Fokus Ke Cara Bermain Mungkin Menarik Tapi Pola Bermikirnya Jelek Masalah Juga Tahun Berapa Yang Inggris Pernah Menang Inggris Pernah Kesebelasan Inggris Pernah Menang Yang Sebelum Pemain Pemain Buangan Semua Itu Lupa Nama Kesebelasan Tahun Terbuang Dari Kesebelasanya Dibuang Dijadikan Satu Kesebelasan Sama Orang Thailand Latihan Bolanya Belakang Dia duduk Seluruh Meditasi Dulu Meditasi Segala Baru Bermain Bola Dan Yang Menarik Menjadi Juara Mengalahkan Level Full MU Dan Sebagain Sayangnya Ketika Dia sudah Juara Pelajaran Tentang Meditasi Didupakan Akibatnya Dia Adil Lagi Yang Menarik Sebenarnya Teknik Belakangan Tapi Berpikirnya Duluan Sebelum Teknik Nah Itu Persiapan Mentalnya Dulu Ini ada Pertanyaan Nih Abdurrahman Bidauf Menolak Bantuan Sahabat Ansar Termasuk Intruksi Ya Pak Dan Efeknya Muncul Kebiasaan Malas Bekerja Tuh Pak Nggak Nggak Abdurrahman Menolak Bantuan Ansar Itu Bukan Karena Intruksi Model Modelnya Sudah Ada Dari Dulu Modelnya Adalah Agil Allah Bicara Belikin Memang Beda Dia Punya Model Berpikir Kemandirian Dia Punya Model Berpikir Yakin Jaminan Allah Di Sana Jadi ketika Dia Diberikan Bantuan Untuk apa Bantuan Manusia Tunjukkan Saya Pasar Maka Proses Berpikir Itu yang Ditampai Tugas 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 Meniru Model Itu Meniru Model Kemandirian Model Model Yakin Jaminan Allah Jadi Bukan Intruksi Modelnya Sudah Ada Karena Adon Yol Kaya Sebelum Kemadina Sebelum Sebelum Kemadina Sudah Kaya Dan Model itu Sudah Pegang Model itu Yang Mau kita Model Intruksi Model itu Kalau Kita Punya Model Tidak Bagus Kita Perlu Intruksi Supaya Tidak Berlangsung Terus Menerus Kalau Modelnya Sudah Pertama Tidak Usah Di Intruksi Biarin Aja Karena Itu Perlu Kita Pakai Seperti Bila Kata Kebiasaan Merokok Kebiasaan Pelit Seada Berapa Orang Kebiasanya Pelit Pelit Sebenarnya Tidak Bukan Bagi Ini Kalau Berpikir Ada Salah Misalnya Ngasih Customer Hanya Sesuai Standart Tidak Tentu Misalnya Dia Minta Ini Kita Hanya Kasih Ini Sudah Stop Sehingga Saya Ingat Saya Pernah Kerja Di Perusahaan Korea Kalau Kita Modeling Modeling Bisnis Saya Langsung Ke Kamar Mandinya Saya Awal Anggap Ngapain Kamar Mandinya Ternyata Dia Punya Satu Kebiasaan Di Korea Ini Saya Kalau Modeling Bisnis Saya Lihat Kamar Mandinya Bersih Atau Karena Kamar Mandi Itu Bukan Servis Standart Servis Standart Bisnis Kalau Kamar Mandinya Bersih Saya Bersih 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 Karena Servis Kamar Mandi Itu Edisional Servis Servis Tambahan Kalau Kamar Mandi Tidak Diversih Apalagi Untuk Kamu Maka Dia Berpikir Dia Kalau Ada Papa Dia Hanya Memberikan Standart Sesuai Dengan Layanan Itu Waktu Saya Keren Bersih Karena Berkali-kali Kita Dili Kita Berat Dili Dengan British Tidak Jadi Karena Bos Saya Menganggap Kabar Bandinya Tidak Bagus Bersih Itu Standart Seluar Bersih Pelajaran Bisnis Makanya Kita Kalau Bersih Dengan Orang-orang Tentu Berikan Layanan Yang Lebih Karena Layanan Lebih Itu Sel Point Di Bisnis Oke Tanya Berarti Prioritasnya Itu Yang utama Mindset Spiritual Atau Mental Spiritual Spiritual Itu Konteks Berikutnya Meru Teknikal Atau Strategi Iya Betul Spiritual Artinya Bukan 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 Dalam Konteks Umum Bukan Tauhid Spiritual Itu Biasanya Apa yang Inner Kita Inner Kita Tentu Kalau pakai Tauhid Yang Benar Lebih Menarik Rasulullah Dagang Itu Luar Biasa Inner Orang Menikmati Bertransaksi Dengan Rasulullah Bukan Karena Barangnya Aja Tapi Karena Yang Dagang Rasulullah Artinya Dirinya Diri Kita Menjadi Selling Point Walaupun Barang Kita Standar Ada Lagi Bapak Ibu Yang Ingin Ditanya Atau Kita Mulai Latihan Ini Pak Latihan Sederhana Pikirkan Satu Kebiasaan Buruk Yang Mau Kita Rubah Ya Kemudian Temukan Mengapa Kita Melakukan Kebiasaan Itu Tentu Ada Kenikpatannya Biasanya Kemudian Temukan Urutan IPO Input Process Output Sebelum Kita Melakukan Kedekatan Itu Kira-kira Apa Yang Muncul Input Process Output Kalau marah-marah Nanti Biasanya Ada Penyebabnya Sehingga Kita Memilih Respon Marah-marah Sebagai Sebagai Bagian Dari Strategi Kita Untuk Membuat Output Kita Menikmat Penikmatan Bisa Macem-macem Setelah Itu Baru Kita Inkrupsi Satu Dua Tiga Empat Kali Dan Lihat Apa Yang Terus Oke Kita Beri Waktu Berapa Menit Mbak Berapa Ibu Butuh Waktu Berapa Menit Kalau Yang Enggak Ngerti Tugasnya Bisa Di Inform Oke Atau Langit Aja Pak Bapak Kenapa Lanjut Aja Lanjut Oke Nanti Ntar ada sesi Pertanyaan lagi Atau sambil Sambil berjalan Sambil bertanya Di chat Bisa Atau dengan Racing hand Nanti langsung Sudah bisa Oke Kita lanjut Slide Slide berikutnya Atau Gimana Bapak Boleh lanjut Slide berikutnya Oke Kita Kita Terserah Di Kembalikan Lagi Ke Pak Ari Oke Bisa Pak Sudah Kelihatan Slide Sudah Oke Ini ada NLP Communication Model Ini kita Perlu belajar Ini berhubungan Dengan yang tadi Jadi Manusia itu Yang kita tangkap Sehari-hari Yang kita sering dapatkan Ada manusia itu Memarah Sabar Sebagainya Ada behavior Di bagian ini Jadi behavior Jadi yang kita tangkap Manusia itu Respond Ini kita Ketemu orang yang baik Ketua orang yang pelit Kita Di behavior Nah behavior ini Bermula dari Proses berfikir Yang ada di Twitter itu Jadi kalau kita mulai Urutannya External event External event Dan kejadian di luar Direspon oleh pikiran Gitu Kemudian Ditafsirkan oleh pikiran Misalnya gini Tadi ada kejadian Anak Marah Anak kita Marah Berantakin Rumah Kemudian kita Berfikir Enak berantakin Rumah Sementara Udah tau di rumah Lagi gak ada Asisten Gak ada Praatinya Nah analitnya Membuat saya Menjadi Merepotkan saya Internal representation Internal representation Nah Tafsir kita terhadap Perlakuan Tafsir awal Nah Tafsir ini Kemudian Dilihat dari Kondisi Berinteraksi Dengan kondisi Fisik kita Kalau kondisi Fisik kita Lagi capek Maka Respon Biafri yang ada Biasanya apa Marah-marah Kenapa marah-marah Karena kondisi Fisik kita Lagi pulang kantor Capek Dilakukan anak-anak Kita taksirkan Sebagai anak-anak Sengaja Membuat Perhatikan Agar Saya yang bersihin Ditambah dengan Fisik saya yang Lebih capek Akhirnya Lagi kita Menjadi Marah-marah Inilah Membuat Orang Paham Kenapa Kita Sengaja Marah Mulai dari Anak-anak Yang Lantakin rumah Ditafsirkan Internal representation Dikafsirkan Bahwa Anak-anak ini Tidak peduli Terhadap Situasi Tidak peduli Kondisi orang tua Ditambah Dengan Fisik kita Yang sangat capek Dan ujungnya Adalah Manusia Marah-marah Sebut LB Convention Medial Kenapa Karena Ketali Kita Nero Linguistic Programming Nero itu Pikirannya Linguistic Adalah Internal Dialog Kita Dialog Kita Terhadap Diri Maka Pada Orang Lain Dan Keduanya Menjadi Program Program Kita Terbetul Dari Internal Dialog Kita Dan Proses Berikut Kita Sehingga Marah Ini Ada Kombinasi Dari Hasil Kondisi Fisik Kita Yang Capek Ditambah Dengan Dialog Internal Kita Karena Kondisi Eksternal Yang Terjadi Biar Kita Respond Bapak Ibu Pahami Ketika Bapak Ibu Berpikir Sebenarnya Bapak Ibu Berdialog Dialog Secara Internal Jadi Kalau Orang Berpikir Itu Berpikir Berdialog Secara Internal Dengan Cata Lain Merubah Cara Kita Berdialog Akan Merubah Cara Berpikir Kita Dan Otomatis Akan Merubah Dihazir Kita Jadi Satu Berpikir Ada Berdialog Merubah Cara Dialog Kita Akan Merubah Pasir Kita Pada Kejadian Dan Otomatis Dihazir Kita Atau Otomatis Kita Menjadi Lebih Efektif Oke Sampai Sini Dulu Ada Yang Ngerti Nggak Tentang Kondisi Tentang Apa Yang Teranggan Energy Communication Model Ada Yang Ditanyakan Bapak Ibu Nanti Saya Akan Mulai Dengan Sini Kasus Oke Contoh Kecil Ya Ada Orang Fobia Ketinggian Fobia Ketinggian Fobia Ketinggian Itu Pahami Bapak Ibu Fobia Ketinggian Itu Bukan Ngeliat Bapak Ibu Beri Dantai 21 Semua Orang Takut Fobia Ketinggian Itu Adalah Misalnya Dia suruh Naik Tangga Betul Lampu Dia Sudah Dek-dekan Itu Fobia Ketinggian Fobia Yang Fobia Yang Apa Yang Perkelebihan Nah Bagaimana Proses Orang Fobia Lihat Event Dia misalnya Lihat Duduk Di pinggiran Dia lihat Ke bawah Di lantai Tiga Lantai Empat Kemudian Pikirannya Berpikir Tentang Jatuh Kemudian Dia membayangkan Orang Jatuh Membayangkan Bagaimana Sakitnya Jatuh Membayangkan Bagaimana Masuk Rumah Sakit Membayang Biaya Rumah Sakit Dan Sebagainya Akibatnya Akutnya Menjadi Ketakutan Itu Kembali Tentang Masuk Taksir Dia Kemudian Membuat Bagaimana Membuat Perubahannya Sederhana Saya sering Ajarin Gini Ada Orang Ibu Fobia Ajarin Saya Supaya Bisa Fobia Seperti Ibu Kira-kira Langkahnya Seperti Apa Apa Yang Dia Katakan Adalah Dia Membuat Proses Input Proses Dan Output Yang Dilakukan oleh Orang Yang Fobia Jadi Dia Mengurutkan Perubah Lalu Bagaimana Melakukan Perubahannya Sederhana Pikirkan Ketika Bapak Berdiri Di atas Lantai Tiga Dalam Lantai Empat Bayangkan Al-Fal Indah Yang Bisa Bapak Bayangkan Ketika Bapak Melihat Sesuatu Yang Pemandangan Yang Indah Dari Atas Apa Bapak Bapak Bisa Lihat Danau Lihat Apa Lihat Orang Orang Lari Di atas Melihat Indah Jakarta Dan Sebagainya Pula Sekarang Pikirkan Lantai Tiga Pikirkan Jakarta Yang Indah Cuma Pikirkan Pak Jakarta Indah Kemudian Keluar Apa Bapak Rasaka Ulangi Lagi Ulangi Lagi Sampai Lima Atau Sepuluh Kali Sehingga Terjadi Proses Kepembiasaan Dan Otomatis Fobia Berkurang Kalau Fobia Belum Kurang Ada Aspek Lain Yang Belum Muncul Waktu Itu Kejadian Ketinggian Kemudian Dia Memikirkan Dia Pernah Melihat Orang Buru Diri Diri Lantai Atas Kemudian Kita Rubah Lagi Caranya Sampai Rubah Urutan Menjadi Proses Yang Efektif Oke Clear Tuh Dua Pemangaman Communication Model Ada Pertanyaan Dari Sini Habis Sini Kita Latihan Lagi Ini Baru Bicara Modeling Belum Masih Pemikiran Abdul Al-Ming Aw Ini Baru Bicara Teorinya Kita Lanjut Oke Lanjut Pak Yuk Sekarang Kita Latihan Ini Saya Ingin Bapak Ibu Memodel Dua Orang Ayo Barang Latihan Sekarang Kali Tolong Dilatih Sendiri Kalau Nggak Mau Lati Bayangkan Bapak Berkosur Seperti Itu Gambar Satu Dan Gambar Dua Gambar Satu Itu Ada Wanita Dengan Tangan Itu Lakukan Ekspresinya Sepersis Mungkin Sepersis Mungkin Ini Seru Kalau Semuanya Pesertanya Kameranya Dibuka Ini Bisa Difoto Yuk Kita Model Kita Model Yang pertama Wanita Ini Tolong Ketika Menirukan Posturnya Sama Posturnya Sama Kalau Senyum Senyumnya Sama Lebarnya Sama Sebisa Seperti Yang Kita Lakukan Kita Mulai Yang pertama Dulu Yuk Kita Lihat Ayo Kita Lihat Satu Dua Tiga Go Satu Dua Tiga Go Lakukan Semirip Mungkin Semirip Mungkin Senyumnya Semirip Mungkin Oke Sudah Disini Ada Pak Luki Pananang Wah Keren Pak Pananang Sudah Mirip Banget Kayaknya Sudah Mami 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 Yan Juga Masya Allah Sudah Pak Perasaan Kita Ketika Cintu Model Ini Apa Kita Rasakan Mami Yan Merasakan Apa Mam Boleh Diam Senang Senang Bahagia Oh Masya Allah Bahagia Tadi saya Lihat Pak Nanang Juga Seru Kayaknya Pak Nanang Merasakan Apa Pak Kenapa Pak Senang 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 Ya Oke Sudah Iya Sudah Ada Bu Ati Dan Bu Salma Tadi Coba Bareng-bareng Lakukan Lakukan Itu Rasanya Apa Boleh dibuka Boleh Dianute Boleh Dianute Merasakan Apa Bu Salma Dan Bu Ati Bahagia 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 Lalu Pak Ekspresi Yang kedua Ekspresi Yang kedua Yuk Kita Lakukan Ekspresi Yang kedua Lagi Ngerapain Ekspresi Aku belum lihat Ekspresi Baru Gak lupa Apa Suaranya Keputus-putus Gitu Belum lihat Ekspresi Baru Nanti Lihat Di relaynya Di tayangan Ulangnya Oh iya Siap Bayangkan Apa Perasaannya Kita praktekin dulu dong Pak Ayo Posisinya Maluki Mana nih Maluki Mulutnya Terus Matanya Terlihatin Terus Ekspresinya Oh alisnya Alisnya Belum Bu Bu Ayo Pak Dikonde Pak Satu Satu Dua Tiga Go Mulutnya Mangap Nah tuh Pak 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 Luki curah Wajahnya Nggak Dilihatin Kondisi Nggak Ada kaca Sini Flashback Flashback Backlight Oh lagi Bahagia Pak Nah itu Gimana tuh Pak Kita misalkan Lagi pengen Mempraktekan Suatu Tadi ini Ekspresi Marah Tapi Kita State-nya itu Sebetulnya Perasaannya Lagi bahagia Kalau Ngikutin Benar Bersaling Berpengaruh Kita akan Cenderung Lebih Mendapat Kondisi Marah Karena Posisinya Nggak ada Senyumnya Di situ Ingat Pikiran Dan tubuh Satu sistem Pikiran Dan tubuh Satu sistem Apa berpengaruh Pada tubuh Apa berpengaruh Pada pikiran Apa berpengaruh Pada tubuh Nah ini Posisi Seperti ini Posisi Yang Membuat kita Makanya Sebenarnya Perasaan itu Adalah Permainan Permainan tubuh Permasalah Pikiran Kalau hari ini Kita mood Kita lagi Nggak bagus Rubah aja Cara kita Berekspresi Rubah aja Cara kita Apa Cara kita Memperlakukan Tubuh kita Ekspresi wajah Dan sebagainya Yang kita Lakukan hari ini Adalah Sebenarnya Sebegitu mudahnya Kita membuat Perubahan Kondisi mental Itu Makanya Kalau kita Lihat sejarah Berasa leluh Orangnya Gampang senyum Mudah senyum Dan itu Yang kita Bisa merasakan Apa yang ada Dalam pikirannya Keramahannya Orang itu Keramahan itu Nggak bisa dibohongin Orang bisa aja Senyum Sebisa mungkin Tapi ketika Pikirannya Lagi nggak ingin Senyum Itu Struggle Untuk bisa senyum Selepas itu Struggle Karena kita Merasakan Merasakan Ketidaktulusannya Makanya Di Para Singapura Island Ada Lebarnya Diukur Lebar Minimal Orang senyum Sesternya Pelabung Gadinya Ukuran Ada Ukuran Sentin Senyum Diukur Dan ketika Kita Ketika ada Pelabung Gadinya Nggak bisa Lakukan itu Maka How do you feel Terasaan kita Ngapain Buatlah Senyum Dalam hatimu Insya Allah Di dalam Keluarnya Kamu senyum Kemarahan Makanya Ada orang Yang Habis Marah Habis Marah Sudah senyum Dia pasti senyum Tapi sedikit Anak kecil Abis marahin Maaf 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 Ketika Sudah maafin Akan Ngajukan tangannya Dengan Lemes Karena itu Perasaan hatinya Ketika maafnya Maaf benar Dia akan terus Nyau Bahkan Kalau perlu Berkelukan Ini namanya Orang sadar Ini ekspresi Orang itu Menggambarkan 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 Pikirnya Nah yang menarik Sebenarnya Jadi mana yang Duluan Bersikirnya Dulu Baru Kita lakukan Di fisiologisnya Atau Kita fisiologis dulu Untuk merubah Pikiran kita Atau perasaan kita Dua-duanya Mana yang mau Kita dahulukan Merubah kondisi mental Lebih menarik Sebenarnya Menurut kondisi tubuh Pikiran itu Lebih mudah Dibanding Melubah pikiran Karena kalau pikiran kita Dikas Saya sudah Sudah di Happy-happyin Agak susah Karena kita Menggunakan Tempat yang sama Untuk membuat happy Salah satu Instruksinya adalah Dengan merubah Tubuh Kita Saya sering Ngomong kan Kalau ada orang Klien lagi down Maka Postur tubuhnya Bahu turun Jalannya pun Tidak semangat Siapa yang mau bertanya Pak Luki Mau bertanya Silahkan Pak Luki Bayangin Kalau Pranugari Udah cantik Senyum lagi Udah Ayo Bidu Dari Tapi kalau Senyumnya Tertahan Itu yang Gak asik Senyumnya Gak dari hati Salah satu Latihan NLP Di Singapur Island Latihan NLP Karena Pranugari itu Diminta untuk Personal mastery Bagaimana Kita tetap bisa Tersenyum Dalam kondisi Apapun Tersenyum yang dimaksud Oleh Singapur Island Tersenyum dari dalam Bukan senyum Yang dipaksakan Makanya Dia punya standar Senyum yang Tulus itu Ada ukuran sentinya Itu Gaya Singapur Island Ada sentinya Jadi orang Lihat sentinya Standar Senyumnya Dan orang itu Terasa Indah senyumannya Lalu di dalamnya Indah Itu terasa Oke Kita Di handphone aja Pak Kalau kita WA Kan terasa Kalau orang ini Yang anggapnya ini biasa Dia senyumnya Garis Kalau kita jawab Emoticon Emoticon Gitu kan Ini Karena orang yang Jawab Tapi orang yang Jawab sampai terbahat Berarti dia sebenarnya Dibaruti Responnya dia Kalau orang yang Jawabnya Jawabnya refleks Senyumnya itu Itu benar Itu ekspresi dia Tapi kalau jawabnya Ambil mikir Agak lama Dibaruti pilihan terbahak Walaupun Karena perlu Berpikir bagaimana Cara menjawab Nah Itu maksudnya Hari ini Sebenarnya kita bicara Hari ini Saya Gambar ini Latihan ini Diajar Untuk Untuk memberikan Pemahalan Pada kita Bahwa Eh Perlu juga Kita pahami Bagaimana Postur kita Makanya Kita sedang Temukan gini Ada orang Yang sebelum Bicara aja Kita tahu dia orangnya Sinis Atau Atau Ngeselin lah Kenapa? Karena dia dalam Pesehariannya Dia melatih Itu ekspresi Seperti itu Dilatih Jadi bahkan Sebelum Bicara kita tahu Ini orang ini Kalau bicara Sinis Gitu Karena sebelum Karena dia melatih Postur tubuhnya Ekspresi Wajahnya itu Dilatih Secara Dan tidak sadar Dia melatih Itu Itu menarik Sebenarnya Kita gak tahu Bahwa itu Ternyata Hasil Latifan Orang Hey Clear? Pembiasaan Berarti itu ya Pembiasaan Pembiasaan Bertahun-tahun Udah Dikati ya Meskipun Kita nemuin Perumpang Yang Yang reseh Yang jengkelin Tetap senyum Ya Itu tanya Personal Master Jengkel itu Kembali tadi Jengkel itu Karena ada External event Dari luar Di proses Dalam pikirannya Kemudian Dia jadi jengkel Dengan menginterupsi itu Maka responnya Menjadi lebih Ramah Strategi itu Maka disebut dengan Strategi Denama energi Itu strategi Ada strategi Untuk sabar Ada strategi Untuk malah Dan kita juga Kadang-kadang lupa Makanya Kita paham Bahwa seharusnya Ketika kita lagi Kondisi Gak nyaman Kemudian kita memilih Satu Memilih ya Saya sebut memilih Karena sebenarnya Kita punya pilihan lain Dan itu dalam Dalam kontrol juga Untuk marah Untuk sedih Karena respon kita Karena pilihan kita Iya Orang misalnya Ditanggil ke penbinatan Sama orang Apa Kucing Apa gitu Misalnya Menjadi marah Kenapa Karena orangnya Gak begitu kenal Gak lebih dekat Tapi kadang-kadang Saya lihat Ngomong-ngomong di pasar Ada orang Ngambangin orang Ngambangin Tapi sambil Bercanda Yang dia Gak marah Kenapa gak marah Padahal Bidatangnya sama Terus Yang dikatakan sama Karena arti yang dia berikan Pada perkataan itu Yang berbeda Arti itu milik kita kembali Arti itu milik kita Katakan milik orang Tapi arti milik kita Kita dikatakan orang Apapun Kalau kita mempunyai Arti yang lebih efektif Maka respon kita Menjadi lebih bagus Oke Clear Clear Kita sekarang Masuk ke Ansep Ogilabina Oke Oke Kita lihat Perangian baru saya Luar biasa ya Saya baru Dengar cerama Ustaz Adi kemarin Tentang Ogilabina Ogilabina Masuk Madinah Baju Dibadat Tiga bulan Menjadi orang Kaya Ketiga Dibadat Setahun kemudian Dia menjadi orang Yang lebih kaya Daripada Ustaz Jadi Step-nya Luar biasa Baju Dibadat Saya pikir Baju Dibadat From nothing To something Luar biasa Pertanyaannya Siapa Apa Apa yang dia pikirkan Dentang Kesedipan ini Tentang Tentang bagaimana Berdiskus Lihat Aku lihat Jadi Aku ngangkat batu Misalnya Ketemukan di bawah Emas Bukan Biar gak Mental Itulah Menjadi dia Luar biasa Ketika berbisnis Kan sedi Ada pertanyaan gini Apa yang akan Anda lakukan Bila Anda tahu Kalau Anda berbisnis Anda akan berhasil Apa yang akan Anda lakukan Kita gak akan Nahan diri kan Jadi kalau ada orang nih Mau lakukan bisnis Mau infasi ini Ah Biar Ini ragu Melakukan ini Ada lagi Jadi sekarang Bayangkan dalam diri kita Apa yang akan Ada lakukan Jika Anda Anda Ditaktifkan Berhasil Kira-kira Kita mau Nahan dirinya Enggak Karena kita yakin Akan Ada Resuki kita Di sana Dan ini yang Dipegang oleh Abdallah Bilal adalah Dia ngangkat Batu Belief yang dia punya Dia Starting Konsepnya Mindset Awalnya adalah Kalau saya Bisnis Mengangkat batu aja Di bawahnya Pola pikir itu Yang dibangun Dan apa yang terjadi Pada tindakannya Jelas tindakannya Akan Lepas Ini yang membuat Orang kadang-kadang Di dalam bisnis itu Sebenarnya Sudah baca buku banyak Sudah banyak hal Yang dilakukan Tapi dia menahan diri Untuk melakukan Kenapa? Karena tidak yakin Akan Berhasil Pola dasar Bermikir itu Yang dipengaruh oleh Abdallah Dan itu membuat Dia memproses Datanya Sehingga ketika Dia bertindak Dia lepas Dia gunakan Apapun yang Bisa lakukan Dan itu Sebenarnya Mutlak Di dalam bisnis Bisa gak Kita yakin Di depan sana Akan tercek Di bawahnya Emas dan Terat Jadi batu aja Dia bisa angkat Itu belief Yang dia punya Keyakinan Yang dia punya Dan akibatnya Dengan keyakinan itu Dia memproses Datang Bayangkan Kalau ada peluang Bisnis Dan dia yakin Itu bagus Dia berpikir Jangan lupa Di bawah saya Kalau saya Angkat batu Ada emas Dan terat Artinya ada Yakinan Akibatnya Dia memproses Datanya Dengan penuh Keyakinan Dan akhirnya Dia yang luar biasa Kembali Tentang proses Berpikir Mundur sedikit Ke belakang Extra event Luang Dia proses Di sini Di dalam Pikirannya Ada Kalau saya Angkat apapun Ada emas Dan terat Otomatis Kondisi mentalnya Oh ini peluang Saya akan bekerja Dengan efektif Karena di dalam Bilib saya Pertama Reziki Allah Yang kedua Allah Saya angkat Batu Biasanya apa Dia kejar Tidak ada istilah Menunggah Dia kejar Ibarat kita Mendapat hadiah Kita tidak akan Nunda Tidak ada istilah Nunda Abis itu Baca buku Begitu ada Saatnya praktek Dan tidak Menunda-nunda Ah Waktu Ah ini Ah ini Tidak ada cerita Ya ada emas Dan perak Menanti kita Makanya kita kejar Dan itulah Pola pikirnya Emas Abdullah Dinawuf Di situ Dia mulai Ini belum Kita belum bicara Teknikal ya Ini bicara tentang Pola pikir Karena dengan Pola pikir Itulah Dia bertindak Jadi dimulai Dari belief Yang mesti Tertanam kuat Kita ya Pak Iya Kan Dari hadis kan Yakinlah kita Seperti burung-burung Yang pulang dari Pagi berangkat Pulang Sarannya dengan Perkening Untuk bisa Ngasibakan Anak Dan itulah Belief Yang Habib Miliki Jadi Bukan berarti Bukan berarti Kita mau Melalui bisnis Kemudian dengan Penuh Kasanya Kalah sebelum Perang Itu jadi masalah Ini kan Abda'um Dua Bisnis itu Mulai dengan Keyakinan Bahwa ada Untung besar Dan dia Perlu berlalui Melakukannya Apalagi Di Sejarah lain Abda'um Sebenarnya Dia seperti Bergahara Bagi umat muslim Perangnya Apalagi Dia Meminta Untuk Tidak diberi Sama Allah Supaya Masuk surganya Tidak melangkat Tapi tetap Diberikan banyak hal Dalam sejarah Ada banyak Selita tentang Dia Abda'um Oke Nah ini Maksud saya Kita jemput Human Human Excellent Model 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 Manusia Yang ketika Dia melangkat Dia penuh Ketidak Yakinan Bahwa dia Akan berhasil Banyak orang Memulai melangkat Dengan penuh Ketidak Yakinan Bahwa dia Akan berhasil Makanya Kita sering sekali Membuat doa Kita menjadi Menjadi Mubazir Karena begitu Tutup Amin Melangkat Langkahnya Dengan penuh Ketidak Yakinan Padahal Tadi sudah berdoa Ya Allah Berikan Kalau Allah Sudah kita doa Sebenarnya Allah sudah Menjadi Rezeki Kita kan Langkah berikutnya Fight Lakukan yang terbaik Insya Allah Rezeki Allah Turun Dan dengan Mental Itulah Abda'um Dua Pembangun Diri Ber Sekarang Kita Maju Slide berikutnya Ada yang kenal Siapa dia Yang atas Tahu Siapa nih Warren Warren Buffet Warren Buffet Tahu kan Siapa dia Warren Buffet 1-2 lah 1-2 Kemudian yang kebawah Tahu siapa Robin Sarma Robin Sarma Amazon Yang punya Amazon Yang punya Amazon Yang punya Amazon Yang terakhir siapa Yang terakhir siapa Jack Ma Pertanyaan saya Apa persamaan orang-orang ini Persamaan orang-orang ini Apa Pengkaya Sama laki Laki Sabar Ada istilahnya gini Mereka itu Game Mastery Karena berbisnis Ya Mereka itu Game Mastery Karena main saham More or less Intinya Dia tahu Cara bermain Benar gak Kalau orang Mau main saham Mau main apa Kalau gak tahu Cara bermain Habislah dia kan Cara bermain Dan inilah yang mereka Kuasai Dan mereka Ini dari buku One Minute Millionaire Mungkin pernah dengar Buku One Minute Salah satu Mereka memanfaatkan Namanya leverage Kekuatan Kekuatan Leverage Kekuatan alat bukit Pertama Mereka tahu Cara sistem bermain Sistem yang menang Itu seperti apa Simulai dari Pasitu pikir Lakahnya Yang kedua Tahu tools Sumber daya Yang dimiliki apa Nah ini yang Ini yang jarang Infinite leverage Infinite Apa Network Infinite Jaringan Yang tidak terbatas Orang-orang Menyebut spiritual Mungkin di Lelah istilah kita Tahu Mereka mengerti Bahwa Mereka harus Bermitra Dengan jaringan Yang tidak terbatas Ini yang Dia pegang Mungkin Bedanya Kalau mereka Ini ditaruh Ketiga Kalau kita Mungkin yang pertama Harusnya Lalu bicara Network Team Dan mentor Saya ingin cerita Gini Abdurlun Bin Auf Itu membangun Infinite Network Dia bermitra Dengan network Yang tidak terbatas Yaitu Allah Itulah yang membuat Dia menjadi Luar biasa Nah Ini disebut dengan Game So Kalau kita Pemenang You need to know How to win the game Kita harus tahu Bagaimana Memenangkan Sebuah Permainan Permainannya apa Sebenarnya dalam Business Yaitu Di dalam konteks Abdurlun Bin Auf Dia menaruh Sedekah Sebagai aset Bukan liability Nah kemarin Saya sudah Diskusi dengan Kementerian Business Kalau memodel Abdurlun Bin Auf Satu Taruh sedekah Sebagai aset Di sisi Di sisi Di sisi kiri Bukan di sisi Di sisi Rivality Nah itu Ini kekuatan Abdurlun Abdurlun Itu menaruh Sedekah Sebagai Salah satu Aset dia Untuk mengasihkan Uang lagi Aset itu kan Kita perlu Maintain Agar dia Bisa mengasihkan Uang dalam konteks Bisnis Agar dia Mengasihkan Uang lagi Nah aset Abdurlun Abdurlun Sedekah Bedanya Nerajahnya Abdurlun Abdurlun Dengan Nerajah Abdurlun Sedekahnya Ditaruh Sebagai Alat Untuk mengasihkan Uang Dan itu Yang membedakan Dia Dengan Bisa Berlaku Bisnis Lain Dan inilah Yang mau kita Model Jadi Orang Berbisnis Karena Indus Lebih Banyak Dan ini Model berpikir Yang diapkan Abdurlun Abdurlun Oke Sekarang Modeling Dia Sampai kita Bisa mengasihkan Tindakan yang sama Seperti dia Lalu kita Bicara modifikasi Dan sebagainya Nah Dalam teknik Nervi Diterator Dalam Nervi Diterator Contohnya Gini Boleh di Mute Semua Lagi Oke Oke Sip Nah Kita bicara tentang Modeling Konsep New Bihar Diterator New Bihar Diterator Adalah Kalau kita Punya Kebiasaan Dengan Tadi Dengan Instruksi model Jadi Diterator Misalnya Gini Pernah ada orang Datang ke saya Dia Merasa Menyesal Karena Melepaskan Emosinya Ber Api-api Berapi-api Kada seorang Satam Jadi Dia cerita Kok merasa Bersalah ya Pak Oke Sekarang Yang paling penting Bukan apa yang Sudah di belakang Bu Yang paling penting Adalah Apa yang akan Dibilangkan di depan Oke Sekarang bayangkan Bu Ini namanya Memo-model Namanya Memo-model Bayangkan Ibu sekarang Berdiri Di sini Jadi Ibu jalan Sebagaimana Ibu Masuk ke mall Kemudian Marah-marah Sapa-sapa Bayangkan Ibu Ini saya sedang Membuat Urutan Input Proses Dan output Jalan Dia bayangin Marah-marah Dan Ujungnya Apa yang dirasakan Gak nyaman Karena Ulangi lagi Oke Bayangkan Ibu Masuk ke mall Sama satu Bicara sabar Dengan penuh Dengan penyamanan Gitu Kemudian Bisa Bisa Nyaman Kemudian Dia lakukan Lakukan itu Tapi merasa Tidak nyaman Oke Sekarang Model Satu orang Yang Kalau Ngadapin Seperti Ibu Kira-kira Dia akan Sabar Kemudian Dia Mulai Dapat model Yaitu Ibunya Ibunya Sabar Maka Bayangkan Ibu Lihat Dari sini Bayangkan Lihat Ibu-ibu Belum Proses Sama Jalan Ibu-ibu Kemudian Dipengkar Satam Kemudian Apa Responnya Ibunya Sabar Selanjutnya Baru Dia melakukan Yang sama Sampai Dia bisa Berasa Berasa Nyaman Dan Contact New Behavior Generator Adalah Kita Memodel Orang Sampai Perasaan Yang Sama Dan Itulah Yang Kita Lakukan Dengan Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Sebelum Kita Membuat Kurutan Model Nanti Kita Banyak Toto Ada Pertanyaan Tentang Modeling Ini Silahkan Bapak Ibu Kalau Jika Ada Yang Mau Dintanggakan Jadi Yang Kita Lakukan Memodel Cara Berpikirnya Jangan Model Ujuk Ujuk Karena Saya Sekali Ngatakan Pak Ya Tapi Gimana Caranya Sebelum Maksud Caranya Ya Petin Dulu Penseber Pikirnya Kenapa Pak Ada Banyak Buku Ada Banyak Pelatihan Ada Banyak Seminar Dan Semua Mengajarkan Tentang Cara Tapi Mengapa Kita Tidak Bapat Hasil Yang Sama Karena Kita Tidak Memodel Cara Berpikirnya Itulah Makanya Dalam Bisnis MLM Misalnya Kita Ketemu Upline Kita Yang Luar Biasa Bagus Namun Yang Menarik Sebenarnya Upline Kita Kita Hanya Niru Fisiknya Saja Caranya Tindakannya Dia Kita Tidak Pernah Membuat Model Bagaimana Dia Berpikirnya Kalau Kita Berpikir Makanya Langkah Melakukan Itu Menjadi Mudah Tapi Kalau Dengan Cara Berpikir Kita Tapi Kita Melihat Tindakan Seorang Orang Yang Sudah Sukses Itu Akan Sangat Sulit Kenapa Karena Terjadi Kontra Antara Pola Berpikir Dengan Tindakan Kita Maka Mulailah Dengan Pola Berpikir Tindakan Will Follow Tindakan Akan Nikuti Proses Berpikir Lalu Kita Fokus Pada Tindak Saja Akan Sulit Kita Mulai Dari Bukul Berpikir Makanya How To Proses Buku How To Di Amerika Segala Di Banyak Negara Agak Kurang Menarik Selain Tentang Mind Management Jadi Berpikir Mind Management Baru Kita Bicara How To Saya Sering Menemukan Klien Saya Tapi Bagaimana Caranya Pertanyaan Saya Kalau Saya Tahu Caranya Apakah Anda Akan Bukan Yang Sama Sebagaimana Orang Orang Berhasil Belum Tentu Juga Karena Banyak Buku Yang Sudah Dibaca Tapi Lakanya Lagi Biasa Biasa Fakta Buat Kita Bapak Ibu Kita Sering Sekali Beli Buku Baca Buku Diskusi Tapi Angkat Kita Sama 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 Poin Buk Tapi Mindset Dibar Tindakan Kita Oke So far Tanya Yang tadi MBG Itu New Behavior Generator Tapi sama Seperti Kayak Yang Intrupsi Itu Ya Mirip Kalau Intrupsi Kita Intrupsi Kalau New Behavior Generator Kita Memodel Memodel Orang Tadi Intrupsi Mungkin Tapi Memodel Orang Jadi Orang Ini Kalau Melakukan Tindakan Ini Bisa Sampai Itu Yang Kita Memodel Makanya Model Ini Konsep New Behavior Later Kita Intrupsi Benar Itu Itu Bisa Kalau Itu Tidak Bisa Maka Cara Termudah Adalah Memodel Orang Sama Seperti Bisnis Bapak Ibu Bisnis Memulai Nih Mau Bisnis Asinan Ataupun Bisnis Kerupuk Bisnis Apa Furniture Bagaimana Cara Terbaik Untuk Bisa Melangkah Kalau Kita Melangkah Sini Betul Bisa Cuma Kita Mesti Meraba Cara Terbaik Apa Ikuti Model Yang Sudah Berhasil Kan Kita Menghadapi Satu Tantangan Terus Kita Berpikir Kira-kira Si Anthony Robin Kalau Menghadapi Tantangan Kayak Gini Dia Melakukan Apa Membayangkan Membayangkan Kalau dia Begini Seperti apa Sama Dulu Saya Memotivasi Teman-teman Anak-anak SMA Saya Pernah Dimintang Isi SMA Tentang Problem Solving Kemudian Sebelumnya Saya Putarkan Film Megaiver Film Megaiver Kemudian Apa Yang terjadi Bila Kalian Megaiver Apa Megaiver Lakukan Bila Ketika Ada Pintang Terakhir Nah Itu Yang Kita Lakukan Jadi Kajian Ini Di Luar Menjadi Research Research Ada Kumpulan Dua Anak Satu Kumpulan Anak-anak Yang IQ Tinggi Satu Kumpulan Anak IQ Biasa Biasa Yang IQ Tinggi Dikasih Soal Soal Yang Sangat Sulit Dan Diantara Anak-anak Itu Sedikit Yang Bisa Cuma Dimotivasi Dukang Gini Anak Kamu Adalah Kumpulan Mahasiswa Kumpulan Siswa Yang Luar Biasa Akhir Kalian Segini Rata-rata Ini Memang Mungkin Kalian Bisa Mungkin Kalian Tidak Karena Tidak Semua Orang Bisa Cukup Hanya Orang Spesial Jadi Anak-anak Itu Dimotivasi Bahwa Soalnya Sulit Dan Mereka Yang Mereka Yang Biasanya Dikasih Tahu Gini Kalian Kumpulan Mega Yang Apapun Yang Terjadi Kalian Bisa Menemukan Solusi Lihat Ini Proses Mindset Kemudian Mereka Selesaikan Soal Dan Hasilnya Yang Kedua Lebih Banyak Bisa Menjawab Soal Dibanding Yang IK Tinggi Karena IK tinggi Tidak Potensi Mengoperasionalkannya Itu butuh Mindset yang Bagus Pertama Kita otak Masih Sifat Hardware Cara Kita Memakainya Efektif Apakah Mirip Dengan Handphone Ada Orang Bisa Memaksimalkan Fungsi Handphone Semua Ada Hanya Untuk WA Doang Tapi Secara Hardware Kemampu Luar Biar Oke So far Tanyaan Bapak Ibu Ada Lagi Yang Ditanyakan Berarti Ini Lebih Ke Motivasi Gitu Ya Pak Kalau Yang Di New Behavior Generator Ini Motivasinya Laksudnya Dari Luar Dari Sosok Yang Dia Idolakan Sedangkan Intrupsi Tadi Itu Di Internal Intrupsi Sebenarnya Hanya Mengkacaukan Orang Pola Orang Sama Orang Suka Ngerokok Ada Orang Ngerokok Nih Cara Ngerokok Ini Pak Lihat Rokok Antara 0 Sampai 10 Karena Orang Itu Sengaja Abis Makan Saya Ajak Nggak Boleh Ngerokok Antara 0 Sampai 10 Berapa Pingkiran Bapak Rokok 100 Mas 100 Kan Sekarang Lihat Rokok Ini Intrupsi Kemudian Bayangkan Karena Saya Lihat Dia Nggak Suka Duren Nggak Suka Duren Ini Rokok Ini Tangan Saya Dia Bayangkan Rokok Ini Saya Olesi Duren Di Atas Bayangkan Aje Pak Rokok Saya Olesi Duren Dia Udah Mulai Wajahnya Yang Tadi Yang Mirat Mulai Mulai Berkerut Kemudian Lagi Kita Pegang Ini Pak Tato Dari Atas Ada Tai Burung Nggak Tato Rokok Jadi Atas Rokok Ini Ada Tai Burung Ada Duren Bayangin Pak Itu Saya Deketin Ke Hidungnya Dia Nggak Maaf Itu Memang Intrupsi Intrupsi Pola Tadi Klikmatan Itu Itu Kurang Lebih Modeling Konsepnya Ada Pertanyaan Sama Maaf Saya lupa Nanti Teman-teman Yang mau Pertanyaan Sini Dicat Intrupsi Mirip Dalam Maksudkan Mental Block Ya Pak Ya Mental Block Itu Terjadi Karena Proses Berpikir Jadi Kalau Kita Bicara Mental Block Kenapa Nge Block Bagian Mana Yang Nge Block Di Proses Mana Yang Nge Block Itu Yang Perlu Kita Urai Kemudian Intrupsi Area Itu Cara Instal Cara Instal Belief Yang Kuat Bagaimana Pak Yuk Ada Dua Belief Itu Belief Yang Kuat Artinya Pernah Kalami Belief Yang Lemah Kan Mengapa Belief Lemah Intrupsi Bagian Yang Lemah Selesai Sederhana Itu Sebenarnya Apa Yang Membuat Dia Lemah Sama Apa Yang Terjadi Seperti Om Yang Tadi Misalnya Ini Melihat Diriku Saya ketemukan Di bawahnya Emas Ini Sebenarnya Luar Biasa Ini Belief Yang Kuas Pertanyaannya Apa Yang Diperlukan Agar Kita Punya Belief Seperti Ini Apa Yang Diperlukan Agar Kita Yakin Bahwa Kita Angkat Batu Di Bawahnya Ada Emas Apa Kita Perlukan Tidak Apa Itu Pak Ada bagian Oke Tolong Di Mute Itu Yang Kedengeran Suaranya Ya Sudah Oke Nah Kira-kira Kalau Kita Itu Ingin Punya Keyakinan Tunggu Apa Yang Diterlukan Supaya Kita Punya Bidin Seperti Ini Kira-kira Apa Satu Mungkin Jata Jata Bahwa Ada Orang Yang Terima Yang Kedua Apa Tambahan Yang Kita Dapatkan Apa Apa Yang Membuat Hal Itu Menjadi Ketua Tidak Yakin Karena Sebenarnya Kajian Kur'an Maupun Kajian Kita Dua Umat Terbaik Itu Sudah Banyak Dibatakan Kur'an Muga Dan Kita Sudah Sudah Membaca Kur'an Bukan Hampir Tiap Hari Kita Membaca Kur'an Harusnya Itu Cukup Sebenarnya Sebagai Sebuah Bilih Yang Kuat Mengapa Enggak Karena Intrupsinya Jadi Kalau Tadi Kita Bicara Intrupsi Model Intrupsi Kur'an Di Dalam Bilih Kita Pun Di Intrupsi Oleh Pola Yang Sudah Ada Nah Kita Perlu Intrupsi Lagi Makanya Hidup Itu Intrupsi Lagi Jadi Sering Sekali Doa Kita Atau Bilih Kita Yang Dipaju Dengan Doa Itu Intrupsi Oleh Data Yang Ada Dalam Bilih Kita Karena Data Ini Dalam Hidup Kita Semua Pilihannya Bapak Ibu Ada Kejadian Yang Tidak Menyenangkan Dalam Bilih Kita Maka Itu Pilihan Melihatnya Ini Sebagai Sebuah Peluang Jadi Allah Sebagai Sebuah Peluang Untuk Berbuat Baik Baik Memberikan Kreatifitas Atau Ini Sebuah Kita Mengabungi Sebuah Hukuman Ataupun Sebuah Apa Sebuah Keburukan Di Dalam Pilihan Kalau Tadi Pertanya Gimana Membangun Bilih Yang Kewat Pertanya Apa Apa Yang Membuat Pilih Kita Lemah Gimana Pertanyaannya Gimana Pertanyaannya Mengapa Kita Memilih Mengapa Kita Memilih Pilih Yang Lemah Pertanyaannya Menarik Karena Kita Memperlakukan Seakan Akan Kewat Berjalan Otomatif Kita Nggak Sebenarnya Ini Sebuah Program Yang Kita Pilih Dan Pilihan Menjadi Kuat Dan Lemah Itu Pilihan Oke Tanyaan Lain Saya Lanjutnya Tanyaan Lain Sampai Selesai Baru Boleh Tanya Ini Cara Ada Teknik NLP Namanya Kenapa Nggak Ingin Saya Selesai Boleh Dibantu Di Mute Dulu Orang Dia Kulit Menjemput Nah Atau Hostnya Boleh Dipindah Ke Saya Tadi Selesai Ada Pagi-pagi B Postnya Boleh Dipindah Saya Terima kasih Biar Biar Bisa Di Mute Biar 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 Bantu Di Mute Dari Lanjut Pak Oke Ada Istilah Tote Tote Singkatan Test Operate Test Exit Jadi Itu Ada Sebuah Teknik Model Misalnya Gini Kita Ingin Model Tadi Mas Pertama Pikirkan Katakan Berulak-ulak Kedalam Di bawah Kalau saya Ngangkat Batu Di bawah Saya Ada Emas Kemudian Selaraskan Selaraskan Masuk Gini Di bawah Saya Kalau Angkat Ada Emas Ada Emas Dan Tidak Tidak Kira-kira Internal Dialog Tidak Ada Suara-suara Buruk Saya Gini Saya Punya Uang Akhir 2020 10 Mili Keyakinannya Jangan Tidak Katakan Dalam Kalau Tidak Ada Saya Punya Uang 2020 Di Akhir Desember Tanggal 30 Suara Pak Ari Tidak 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 Dialog Internal Yang Mengindrupsi Tidak Reaktif Kemudian Selaraskan Kemudian Selaraskan Dengarin Suara-suara Negatif Yang Muncul Kemudian Selaraskan Setelah itu Lata Kedua Ada Tidak Pengalaman Yang Berhukum Kita Yang Pernah Membuat Kita Mendapat Tersuatu Yang Besar Jadi Tidak Tidak Ada Pengalaman Dalam Hidup Kita Di mana Kita Bisa Dengar Explore Perasaan Kemudian Langkah Ketiga Kejakinan Apa Yang Ketiga Dengar Dengar Apa Yang Ketiga Dengar Kita Dengar 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 10 Dengar 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 Kemudian Pikir Dengar Oke Saya Ajar Orang Yang Dengar 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 2020 Bayangkan Profil Kita Kira-kira Seperti Apa Bayangkan Profilnya Yang sebisa Yang kita Dapatkan Oke Pikirkan Bagaimana Dia Respon Sebuah Tindakan Ataupun Apapun Yang Tentangan Dapat 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 Katakan Sekarang Mulan Hari Dan Hari Selanjutnya Saya Akan Berpikir Berpikir Dengan Dasar Pengalaman Ini Bayangkan Kita Berbilaku Besoknya Besok Atau Hari Jujudah Bayangkan Kita Berlaku Dengan Seperti Bisnis Selesai Selesai Kemudian Selesai Kemudian Kita Pikirkan Lagi Apa Perasaan Saya Dan Apa Yang Menjadi Tidak Saya Mendapatkan Pengalaman Jadi Tadi Tes Awal Adalah Memodel Mendapatkan Profil Algan Out Kemudian Pikirkan Melaka Laka Pikirnya Operate Memikirkan Tentang Apa Yang Terjadi Pada Dibidikan Ketika Penyakuan Tersebut Langkah Berikutnya Adalah Apa Yang Terjadi Ketika Kita Mendapatkan Tantangan Dalam Bisnis Tes Operate Tes Ketika Yakin Bahwa Kita Bisa Dengan Penyakuan Itu Baru Kita Selesaikan Post Maksud Saya Cerita Begini Adalah Lakukan Tiap Hari Yang Kita Ketika Akuran 1 1 1 1 2 2 Kemudian Masukkan Ke Dalam Di Kita Di Operasikan Ke Dalam Di Kita Dan Bayangkan Apa Yang Terjadi Bila Kita Mendapatkan Tantangan Dalam Bisnis Langkah 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 Pertama Adalah Tes Pikirkan Satu Model Berpikir Masukkan Ke Dalam Diri Kita Jadi Seakan Kita Mempunyai Pola Pola Tersebut Jadi Tes Dapatkan Operasikan Dalam Diri Kita Kemudian Lihat Diri Kita Saat Tidak Bila Bila Nyaman Baru Exit Dan Dalam Ini Seserim Mungkin Agar Diri Proses Terlebih Dalam Proses Terlebih Clear Eh Sekarang Saatnya Pertanyaan Saatnya Pertanyaan Biar Clear Boleh Di Pertanyaan Resen Atau Kalau Masih Ada Pertentangan Gitu Kalau Ada Pertentangan Misalnya Apa Babil Gak Pertanyaan Masa Bisa Nah Makanya Langkah pertama Dites Dapatkan Satu Pola Pikir Kemudian Selaraskan Misalnya Apa Ah Gak Mungkin Saya Bisa Bisa Mendapatkan Mendapatkan 10 Milyar Dalam Sebulan Kita Interupsi Itu Dialog Internal Kalau Kalau Orang Lain Bisa Nanti Inilah Kita Perlu Belajar Nanti Namanya Reframing Apa Yang Membuat Kita Tidak Mungkin Bisa Dibayar Misalnya Hari Ini Aja Cicilar Belum Bisa Bayar Atau Apapun Kita Perlu Explore Lagi Kalau Cicilar Tidak Bisa Dibayar Apakah Itu Sama Apa Itu Jadi Bila Allah Berahap Bersama Saya Itu Masih Mungkin Enggak 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 Nah Jadi Di Dalam Dialog Awal Di Tes Awal Kita Menginstrupsi Semua Dialog Yang Membuat Kita Mungkin Memiliki Terus Di Intrupsi Dari Awal Karena Itu Tes Awal Tes Itu Adalah Bawa Masuk Kedalam Diri Kita Polak Diri Tersebut Sudah Intrupsi Semua Memberikan Jawaban Memuaskan Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Keraguan Kita Begitu Dapat Semuanya Baru Masukkan Kedalam Diri Kita Kemudian Tes Tes Berikutnya Bawa Langkah Kita Kedepan Dan Apa Yang Terjadi Bila Nyaman Bila Belum Kembali Operate Kembali Ketest Bila Belum Nyaman Berhasil Berhasil Jadi Bila Belum Yakin Maka Yakin Di Level Operate Di Dalam Latihan Latihan Kita Berikutnya Kita Tentang Teknik Reframing Reframing Adalah Teknik Mempindai Ulang Sebuah Jawaban Jawaban Yang Melemahkan Kita Tadi Ingat Saya Bilang Kata Mungkin Orang Lain Tapi Arti Dari Kejadian Itu Adalah Kita Tidak Kemampuan Untuk Terubah Oke Silahkan Bapak Ibu Ditanyakan Boleh Melalui Chat Atau Tambah Tangan Disini Pak Rifai Menulis Belief Yang Kuat Menjadi Servomekanism 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 Ya Bilif Yang Kuat Itu Karena Kita Berinfraksi Dengan Bilif Dengan Merubah Bilif Kita Maka Algematis Tidak Kita Berubah Bilif Yang Kuat Itu Adalah Artinya Siap Kita Berkini Kita Menggunakan Bilif Yang Kuat Apa Bilif Yang Kuat Contohnya Contohnya Kecil Gini Orang Aceh Zaman Dulu Misalnya Orang Aceh Zaman Dulu Jangan Tanya Tentang Agamanya Ini Aceh Saya Bicara Orang Tahun 80 Karena Bilif Dia Adalah Islam Kuat Makanya Snog Buronnya Ketika Melubah Aceh Dia Tidak Akan Cerita Maksud Dia Hanya Bicara Menentikan Pemahaman Islam Agar Masuk Ke Sana Jadi Ini Teknik Jadi Orang Itu Ketika Bilif Nya Kuat Agak Susah Digoyang Dalam konteks Maka Kalau orang Persuasi Ini konteks Persuasi Maka Biasanya Orang Bicara Bicara Yang Kuat Dia Akan Merubah Tidak Langsung Itu Merubah Secara Pemahaman Oke Silahkan Tanya Ada yang Pertanyaan Kembali Silahkan Beri Tambah Nanti Buka Nget 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 Pak Ruki Ada yang Ditanyakan Belum 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 Oke Bisa Dilanjut Pak Oke Bapak Ibu Yang kita Jelaskan Tadi Baru Sekiras 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 Tentang Bagaimana Modeling Bagaimana Kami Di Zoka Punya Punya Misi Ingin Membuat Abah Center Di Dalamnya Ada Kegiatan Ada Kegiatan Sinergi Umat Ekonomi Umat Ada Zoka Ter Tentang Pembelian Pangan Karena Suka Abdul Minta Huf Sebenarnya Dirmawan Dia Kayak Jelas Tapi Dirmawan Juga Kemudian Membuat Sedekah Juga Di Dalam Kegiatan Yang Mau kita Bangun Di Jatuh Waring Abah Center Abah Center Tentu Tentang Kampus Minta Huf Menjadi Kampus Sedekah Di Dalamnya Nanti Ada Ada Gudang Makanan Gudang Beras Ada Kooperasi Umat Kooperasi Umat Kita Ingin Punya Seperti Di Jepang 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 punya Kooperasi Untuk Melindungi Pugumi Dimana Ada 28 Juta Orang Juga Ada Tentang Pembelian Dengan Nah Kami Sebenarnya Ingin Mengembangkan Dan Mesosialisasikan Tentang Modeling Ini Dalam Bentuk Namanya Pembelajaran Berantai Pembelajaran Berantai Itu Gini Bapak Kembali Dalam Pendidikan Itu Kognitif Afektif Pengetahuan Kemudian Keyakinan Kemudian Tindakan Yang Selain Kita Melakukan Adalah Kita Sosialisasikan Ini Sambil Kita Mempunyai Sedekah Buat Membangun Abba Sontrol Jadi Misalnya Cara Belajarnya Ada Dua Di Program Apa Ini Halakok Kita Sebut Halakok KLA Halakok Abdurandun Aw Langkanya Sederhana Bapak Ibu Misalnya Saya hari ini Ngajar Pak Luki Dengan Mbak Arum Saya Ajarkan Pakai Sistem Berantai Pakai WA Ataupun Apapun Itu Mungkin Pakai WA Atau Pakai Dalam Audio Maupun Sebagainya Nanti Mbak Arum Sama Pak Luki Mengulangi Kembali Materi Yang ada Di dalam Yang kita berikan Pada orang lain Jadi Saya Ngajarkan Kedua orang Dua orang Ngajarkan Kedua orang Lagi Sampai Sampai Pancar Pakai Kami Adalah Satu Dari sini Penyebaran Materi KLA ini Menjadi Lebih Cepat Yang kedua Berkumpulnya Banyak orang Berkumpulnya Banyak Dalam komunitas Sampil Kita Ngomongsi Dan nanti Barang-barang Kita Resmikan Pendidikan Atas Juga Menyatukan Ekonomi Umat Jadi Kita Ingin Membangun Jaga Ngantar Umat Jadi Kalau Kita Nanti Punya Komunitas Kita Nyari Barang Kita Tidak Lagi Nyari Kebarangan Lain Kita Berdagang Sampai Sampai Situ Sambil Kita Belajar Bagaimana Agurami Membangun Sistem Bisnisnya Jadi Yang Kita Ajarkan Olah Pikir Termasuk Tentang Skema Bisnis Dan Sebagainya Nah Cara Belajar Kita Tadi Langkah Pertama Adalah Menajak Bapak Ibu Bergabung Di Sahabat Pangan Sahabat Sahabat Pertama Maksud Maksud Menajak Maksud Atas Meja Makannya Jadi Dengan Apa Dengan Belajar Secara Berantai Kemudian Kita Punya Program Untuk Para Go Hingin Program Namanya Sabar Sabat Tangan Nanti Ribak Sabat Tangan Dibas Ribak Ini Salah Satunya Nanti Mengajak Orangan Terlibat Di Komunitas Sabat Tangan Baupun Kali Yang Punyakan Karena Di Proses komunitas sahabat itu ada cara ngumpulin dana untuk bisa membayar hutangnya itu komunitas, berbeda dengan komunitas gue pas riba, mengajarkan tentang tentang cara pengkomunitas dan sebagainya, kalau kami mengajarkan, yuk sambil cari dulu, sambil belajar siapa itu, Abdul Amin tahu nah, jadi ada dua program program sahabat pangan untuk mereka yang tidak lagi kesulitan dana atau apapun, itu kita hanya mau belajar yuk, jalan berantai yang kedua, untuk mereka yang mau bebas riba, punya hutang riba yuk bebaskan diri kita dari riba dengan cari uang, dengan skema kita nah ini, apa materi yang mau kita sebarkan, materi yang kita sebarkan adalah materi Abdul Amin tahu, belajar tentang modeling dia, dan melatih bareng, latih yuk, supaya prosedur bikin kita sama dengan Abdul Amin minimal mendekati, sehingga kita menjadi lebih efektif, agar apa saya membayangkan bagaimana apa yang terjadi bila mungkin ada seribu orang atau bahkan hampir semua muslim berpikir seperti Abdul Amin Auf, pertama tentu secara nominal perdayaan kita bisa berdekat, yang kedua secara dilaku, kita akan membuat dan Abdul Amin Auf mengetahkan tentang sedakah kehidupan kita, maka kehidupan kita relatif menjadi lebih muda mengapa? karena kalau semua orang belum melakukan sedakah harusnya susah mencari orang susah di Indonesia harusnya lebih disini karena sedakah impact, sedakah, itu harus besar banget tapi faktanya kan tentu masih ada 2 juta orang di Indonesia yang kelapa something behind ini nih, something behind aktivitas kita yang salah harusnya kita bisa, karena jumlah orang yang umat yang besar ini harusnya kuat cuma kembali kita dilemahkan karena kita, proses belajar kita terintrupsi oleh model lain di dalam masyarakat yang membuat kita tidak umat terbaik itu yang kita mau salah karena kita mau tawarkan sebanyak orang umat di umat di Islam di Indonesia lah kita mulai jambat karena tempat kumpul kita nanti ada di sekretariat kita di Gatiwaringin dan di dalam situ juga kami sedang membangun pengolomerasi umat yaitu tiap-tiap orang yang punya business dia bergabung di situ kita bangun kekuatan apapun justisnya setelah bisnisnya sesuai dengan syariah nanti kita habis ini kita mulai undang semua orang dan kita juga sedang buat website work jokah group kesini adalah jokah kegiatan kita plus kegiatan teman-teman yang mau bertabung sehingga teman-teman yang gak punya website punya website di jokah ada ruang ada kantor mungkin nanti kita mau coba bangun ruang meeting jadi teman-teman yang bergabung di sekret mau ketemu orang bisa di situ ruangnya kita mau bangun lebih bagus dan intinya pada intinya kita mau sinergi umat lah sinergi ekonomi umat karena kami merasa bahwa ekonomi kita itu harusnya dikuasai oleh umat mayoritas harusnya karena peta penguasanya berubah ini yang mau kita lakukan cuma cara kita melakukannya saya pribadi sebenarnya pernah mulai dari 96-97 mencoba membangun sinergi-sinergi ini cuma memang dulu kita pokoknya ke uang dan ternyata kembali kita bergerak bukan how to-nya tapi bagaimana kita berpikirnya juga bukan how to do tapi how to think dulu bagaimana berpikir dulu agar kita tidak kita punya lebih efektif so mulailah dengan pola pikir menuju pola kerja insyaallah ujung-ujungnya lebih bagus oke ke langsung itu pembelajaran kita silahkan kalau ada pertanyaan silahkan masih dibuka kesempatan untuk bapak dan ibu yang ingin bertanya ini bisa dibilang review-nya gitu ya pak ya untuk detailnya nanti ada di program yang tadi pak hari seleskan nanti kan teman-teman ada WA-nya tuh silahkan WA di Zoka nanti akan diinformasi lebih tajet mau tergabung di sahabat pangan atau di sahabat tadi sahabat 12 di bawah insyaallah kan nanti kita mulai mulai unggap banyak orang insyaallah tanggal 12 tanggal 12 saat depan kan kalau jadi kita ketemu dengan teman-teman CBR atau komunitas lain yang sudah berikutnya nanti kita akan ketemu tentang sahabat pangan untuk pelajari TLA entah ketemu ataupun nanti kita bisa lewat WA dan sebagainya ya itu yang kita lakukan gitu oke ini ada pertanyaan ada tanggapan jadi di slide tadi tuh tertulis Abdurrahman Winauf bisa kaya dalam 3 bulan kita mempunyai banyak kekayaan gitu ya dan kekayaannya sudah melampaui Usman bin Afan dalam 1 tahun itu ya Pak ya dan punya mindset di lift kaya dulu dalam 3 bulan ya Pak itu itu informasi dari Ustaz Adi ya saya hanya lihat dari potongannya dan ya yang bicara 3 bulan dan 1 tahun can you imagine coba bayangkan 3 bulan dari Bajri Badan saya luar biasa 3 bulan tuh menjadi orang kayak orang kalian setahun manusia luar biasa dan kembali seperti saya bilang tadi ya how to how to do nya tuh gak banyak yang unik percayalah itu how to do gak banyak yang unik bahkan mungkin orang-orang belajar bisnis jauh lebih hebat tapi bukan itu masalahnya kan masalahnya bagaimana dengan tindakan yang biasa-biasa aja hasilnya luar biasa itu itu yang membedakan dia Abdurrahman Winauf dengan yang lain karena kalau dagang ya Abdurrahman Winauf mulai dengan minyak samin dan sebagainya bawa dari pasar ya yang lain jangan lakukan itu yang lain jangan lakukan itu bedanya punya jaringan dan sebagainya pertanyaannya mengapa dalam sejarah itu kita mendapatkan cinta orang-orang kayaknya jauh-jauh gak banyak karena bukan tentang how to do nya sebenarnya tapi how to think nya yang berbeda jadi dia dari mindset ya Pak itu yang itu yang sering jadi kata-kata menurut Pak Ruki ini mesti berubah dari mental penggawai PNS jadi pengusaha gitu ya Pak ya mental ya dan orang kan bicara tentang mental itu kesannya sesuatu yang revolusioner gitu ya padahal ini biasa-biasa aja maksudnya bukan sesuatu yang luar biasa tinggal merubah proses tadi interupsi modeling yang ada interupsi berpikir yang sudah ada dan kita memasang tadi NBG tadi memasang menginstal perilaku baru pola pikir baru agar pelaksikan baru dan hampir semua pelatihan personal development yang ada di ini isinya ya itu isinya adalah bagaimana membuat program berpikir efektif dengan menginstal perilaku baru lagi kita ada pertemuan offline gitu nggak sih Pak insya Allah nanti nanti kan abis ini teman-teman yang mau gabung bisa ngirim apa nanti bisa ngirim apa WA ke nanti ya nanti nanti buat grup dulu baru kita nanti informasikan kita pertemuan offline-nya apa terutama di luar Jabodetabek ada nggak sih luar Jabodetabek aja Pak disini kita kan pertemunya paling di sana Bekasi ya jadi waringin kan insya Allah nanti kita bisa kita kita belajar lah kita belajar ada pertanyaan nih Pak begin with the end mind itu bagaimana ya Pak begin with the end sama itu Bapak Ibu itu tentang goal setting ya misalnya tadi kita ingin dapat 10 miliar ya 10 miliar di akhir 2020 maka bayangkan kita akan capai kecil uang itu dan kita mau belanjakan kemana dan sebagainya feel good nggak itu dengan dengan rasa nyaman nggak dengan dengan dapat yang mau kita 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 dapatkan dan yang kedua siapa yang punya berdampak pada apa yang kita dapatkan feel good kalau feel good kemudian mundur ke belakang feel apa yang kita punya keyakinan apa yang kita punya ada tindakan itu dikeyakinan untuk bisa mencoba itu kita punya keyakinan kita ada namanya di BNLP itu ada namanya welcome or come welcome or come itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan dialog internal untuk memastikan bahwa kita nyaman dengan hasil akhir yang itu tetap karena kalau kita tidak nyaman kita terjadi kontrol dengan pelaksanaan yang kita juga akan kita jadi nyaman yang kedua kita nyaman dengan konsekuensi konsekuensi dan mereka mencapai hasil tersebut ada orang misalnya mau bekerja sesuatu tapi ada yang dikorbankan contoh misalnya orang mau laksin dia sobat 2020 berat saya misalnya 150 kg sekarang beratnya misalnya 120 kg pertanyaannya untuk bisa mencapai berat 50 kg kan ada hal yang dilakuin misalnya mungkin tidak makan di ruang lagi atau minimal sedikit yang tiap hari makan pun dimulai dicukur sebuah sekali gulanya segalanya ada konsumensi nyaman tidak dengan tindak kalau tidak nyaman selaras dulu kalau tidak nyaman terjumah karena akan mudah di intrupsi di perjalanannya dan ingat ketika kita mencapai sesuatu sekali intrupsi kita mau coba 10 miliar begitu kondisi sulit mundur kali jadi 50 miliar mundur kali jadi 300 ribu karena tiap hari patah-patah intrupsi terus modelnya ini maksudnya jadi kita tetapkan pastikan jangan dirugas goalnya rubah tindakannya oke tapi goalnya nabur itu end of mind artinya kita mulai nyaman dan siap dengan menghadiakan segala konsep tindakan itu kalau bahasa kita tahu why-nya why kita harus mencipti ini sama kalau Anthony Robin itu menarik saya tidak ada saya lihat video ini Anthony Robin itu malah pernah tanya bagaimana caranya Anda bisa memegang langit orang-orang tidak tahu dipanggil satu orang bagaimana caranya sama ya bingung 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 so bagaimana caranya dikokan itu pista tempelin ke bagaimana caranya sampai langit pada saat itu mulai cari-cari ide lalu pakai tangga dan sebagainya artinya apa ketika sesuatu itu menjadi sebuah yang harus dia capai ide keluar sering sekali dalam perjabat kita saat kita menetapkan tools itu bercanda saya sering sekali dulu mengadai pelajar itu pelajar PLS dia kan salah satunya mengajar kancar satu mulia dari waktu 18 bulan yang serius dia bisa begini yang gak serius dia kiri-kanan lengok kamu berapa kamu berapa itu bisa gak serius dia akan dikerjain yang nulis besoknya sudah mulai kerja nah itu maksudnya jadi and if mine itu artinya konsekuensi untuk mencapai end itu mau gak kita lewati prosesnya itu poinnya sebenarnya udah meninggal ya oke penyelarasan yang efektif itu gimana ya Pak Kuj Pak Danau penyelarasan efektif apa ya penyelarasan yang efektif oh kita belajar reframing sebenarnya salah satunya teknik reframing misalnya apa 10 miliar ah kamu cucilan makan aja sering susah itu kan pertanyaan makan aja sering susah makanya kamu tidak mungkin capai 10 miliar kan statementnya begitu kita rubah statementnya justru karena makan aja sering susah maka saya butuh target jadi saya saya mau bergerak ada banyak pilihan teknik reframing disitu insya Allah kita akan belajar nanti di proses proses kita cuma teknik reframing ngerti gak maksudnya gini nih Bapak Ibu kalau kita kasih contoh ya kasih contoh ya ini di analisis ini sekali contohnya ada Ibu-Ibu tua suka sekali dengan carpet bersih suatu saat cucinya dateng kalau misalnya carpet carpet itu jadi kotor dan dia ngadik kepada terapisnya saya tuh gak suka saya carpet saja oke Ibu dulu kalau pikirkan carpet Ibu yang bersih Ibu-Ibu kita nyung sekarang bayangkan anak-anak dateng jadi Ibu dateng ibunya mulai merangut karena carpetnya kan dia kotor oke Ibu sekarang bayangkan carpet bersih lagi tapi Ibu sepi di rumah tidak ada orang lain dan Ibu mencuri karena cucu-cucu itu takutnya yang tadinya senyum mulai mulai merangut oke sekarang kembali Ibu bikinkan carpet bersih dan anak-anak dateng yang terima yang mulai senyum itu lebih benar kita tidak merubah kejadian kita merubah bingkai mental yang kita terlalu sama kita cicilan apa makan aja susah saya karena justru itu makan karena makan saya karena makan saya susah saya perlu tanjakan saya bergerak sehingga bisa merubah kondisi dan itu salah satu teknik ya ada 25 teknik di dalam di dalam dari NLP dan kita bisa pilih mana yang mengamalkan dari 25 teknik oke jadi tergantung dari akasus siapa gitu ya ya dan nanti kita boleh pilih karena itu untuk diri kita dialog dengan diri kita maka kita boleh pilih apa yang bisa menyalahkan menyalahkan artinya membuat pola kita tidak terjebak di situ atau kita kalau dijebak di satu di satu kita perlu keluar dan jebakannya dulu karena banyak orang kehidupan kita terjebak di mental tersebut kita perlu keluar secara keluarnya ada 20 sampai 25 teknik di energi yang terkeluarkan kita di jebakannya nanti nanti share materi ini di share atau bagaimana Pak materinya nanti kita akan share secara bertahap karena jadi kita minta bahwa teman-teman punya lah mitra 2-3 orang jadi kita share misalnya ke 5 orang nih 5 orang tolong bagikan ke 3 orang dan dia sesuanya dan kita akan memberikan materi secara bertahap jadi gak langsung agar tiap stepnya ada pertanyaan jadi tiap orang nanti tiap orang ada yang menjadi guru tiap orang menjadi murid tiap orang menjadi mentor tiap orang menjadi mentor jadi kita saling men-share materi sampai ke level berapapun yang bisa kita kejar jadi dari 3 orang ke 2 orang dari 2 orang ke 2 orang sampai suku-suku sampai level 1 juta orang karena kita ingin ingin kejar ingin kejar 1 juta orang ayo bangun koperasi bareng koperasi umat ayo kita kita buat bisnis bersama misalnya kita buat pabrik dari infak 1 juta orang luar biasa itu jadi kalau kita mau boycott Unilever yang support LGBT bisa ya kita gak ketakutan gak beli produk karena kalau itu di stop kita bingung juga sebenarnya Super Unilever kan hampir meliputi jadi di kita juga Indofood Unilever itu hampir di kita juga jadi kita mau start tapi opsinya ada gak pertanyaan menarik sebenarnya justru kita harus hapus tuh kayak HNI dan sebagainya harus tampil agar dia menjadi opsi umat dan kita kalau gak ada mereka kita buat juga pabrik sendiri sambil belajar sambil belajar membuat perubahan masyarakat yang bagus bareng-bareng kita buat perubahan itu ide kita ide dari Jaya Sardzoka itu bareng lakukan kita satukan apa yang bisa kita lakukan membuat sebuah bisnis yang besar dan tentu bicara umat kitanya makmur umatnya makmur itu yang mau kita pejabat baik saya mau cek dulu satu persatu Pak Luki silahkan ada pertanyaan Pak pertanyaan inti kali atau kalau itu pemungkas untuk penanaman mindset ini efektifnya berapa ada yang teorinya ada yang 22 hari ada yang 30 hari kayak Ramadan kayak 40 hari kayak Haji sebenarnya master tanam itu kuat sebenarnya Pak gak ada ukuran karena ada orang yang sangat bertahan dengan pola lama susah mulai dengan pola baru ada orang yang meyakini pola lama itu efektif begini sehingga dia mau keluar jadi gak ada ukuran hanya yang mau kita bangun mengapa saya tadi harus viral kita ingin membangun komunitas yang kuat misalnya gini kalau hari ini kayak kemarin saya di era pandemi terus isinya setiap ada ide isinya gak mungkin Pak susah bayangkan kita bersama komunitas tersebut mindset kita yang bagus ini bisa rusak karena gaul kita dengan mereka dan sekarang kita ingin membangun komunitas yang kuat jadi kalau Pak Luki satu-satu ngomong sama kita ah kayaknya gak mungkin Pak bukan gak mungkin belum tahu caranya kita akan ada banyak orang mengkantar seperti itu kan saya suka nanti di komunitas kita buat ini Pak buat kata-kata tanda kutip ya tanda-tanda haram gak boleh bilang gak bisa gak boleh bilang gak mungkin banyak hal tuh kalau Pak Luki ngomong gitu misalnya Pak Luki harus bayar infak ke siapa aja dendak bayar infak itu melatih pikiran kita agar kita tidak terjebak di pola-pola perkataan tersebut itu kuncinya dan itu pembiasaan Pak sebenarnya pembiasaan makanya saya tuh dulu juga begitu Pak karena kan saya lebih suka menyebut kata tantangan dibanding masalah kenapa? karena tantangan itu membuat kita bergantung masalah membuat kita sakliat saya merubah melatih diri saya dan itu gak mudah juga Pak karena kita bertemu dengan banyak orang yang kalau pikirnya agak mungkin salah jadi kita perlu latih diri kita dan cara melatih adalah diri berubah komunitas kita dukung kalau kita gak ada komunitas percayalah kalau Pak Luki hebat-hati Pak Luki berada di komunitas yang tiap hari isinya negatif aja itu lama-lama kita tergerogoti juga dan saya agak tergerogoti kemarin waktu pandemi Pak Bina UKM sampai semua isinya negatif siapa sih kita buat komunitas kok begini jadi karena lingkungan negatif seakan-akan kita juga harus ikut maka kita perlu komunitas yang kuat memberikan gizi pada pikiran agar tetap berada di tempat oke 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 saya disini di layar saya setelah Pak Luki ada Bu Sari Bu Sari ada yang ingin ditanyakan Bu Mas sudah Bu Sari selanjutnya ada Pak ada Pak M. Adami oke silahkan ya silahkan Pak cukup saya rasa sudah waktunya ini juga sudah jam 11 lewat makasih terima kasih Pak ya sama-sama lalu ada Pak Nanang Pak Nanang silahkan yang ingin ditanyakan Pak Nanang tidak ada Pak Baikuni Pak Ahmad Baikuni lanjut Bu tidak ada Bu oke Pak Rifai ya cukup Bu makasih betul disini ada Pak Muhammad Hanafi saya ingin tanyakan Pak Pak Maulana disini ada Galaxy Pak Maulana silahkan halo halo ada Pak disini ada Galaxy J7 Prime itu siapa ya bapak atau ibu ini Bu Bu Mulia Sari Bu Mulia Sari ada yang ingin ditanyakan Bu menuju kayaknya ini Bu Mulia Sari oke Pak jadi mungkin bisa Pak Ari beri sedikit kesimpulan lagi tadi disini ada yang chat saya jadi apa yang harus diinstal supaya seperti apa seperti Abdurrahman Bin Auf good baik 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 sebagai closing ya kalian menutup ya ya bapak ibu kembali kita tadi bicara tentang apa model ini kemudian kita akan model ini dan agama dan di dalam kehidupan kita pahami bahwa waktu itu kembali saya katakan karena tindakan tindakan kenapa berpikir yang efeknya memodel orang human excellent dan salah satu yang mau kita model adalah apa yang mau kita lakukan hari ini adalah kita akan membangun komunitas berpikir produktif dan apa yang diinstal apa yang diinstal yang mau diinstal adalah gilih-gilih keyakinan di dalam diri kita kita akan lakukan secara perlahan misalnya kita berada dengan abdulillah ini keyakinan ini yuk kita coba diinstal di dalam dan ini kita lakukan secara perlahan step by step sampai kita bisa mendapatkan proses seperti beliau apa yang menarik adalah satu pahami bahwa tindakan kita karena berpikir maka itu membuat perubahan dalam perbikir adalah hal yang secara terjun karena itu akan menuju ke output kita yang kedua pahami untuk memudahkan memudahkan kita membuat tindakan ekorritif mendapatkan output yang sesuai kita kita belajar tentang ilmu berpikir atau modeling orang memodel mendapatkan model olah pikir orang untuk menjadi model kita jadi cara-cara termudah kita mendapatkan dalam pikir yang baik berhabis gitu dan saya berharap Bapak Ibu terlibat di komunitas kita komunitas yang akan belajar tentang TLA nanti insya Allah nanti akan dikirim nomor itu ya nomor 2K yang mau bergabung bisa saya gabung bersama kita dan kita nanti akan sering ada online agar kita mendukung terus ini dan insya Allah ujungnya adalah tidak akan kita efektif secara komulatif secara kita akan membuat perubahan terutama di Bapak Ibu di Bapak Ibu dari saya Pak Ari Pak Ari atas pemaparan materi kita pada hari ini insya Allah ini sudah di recording dan recordingnya bisa di simak kembali di Youtube channel Zoka Foundation ya namanya nanti diinformasikan dan untuk informasi program yang tadi dijelaskan oleh Pak Ari di sahabat tangan maupun yang komunitas sabar itu nanti juga akan diinformasikan melalui baik mari sama-sama kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bahasa Alhamdulillah dan doa keparatul majlis Subhanallahumma Wabihamdika Ash'adu'ala ila'anta astagfirullahaladzim Terima kasih Bapak dan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati